Pendekar aneh seruling sakti jilid 11. Cepat-cepat Hui Hong Tu mengelakkan ke sana kemari dengan lincah. Bagus dia malah berseru nyaring. Tangannya meraih ke dalam bajunya, seketika ia mengeluarkan golok pendeknya. Panjang goloknya itu cuma beberapa kaki, dan berkilauan terang sekali. Berbeda dengan golok biasa, golok ini pendek dan bentuknya lebar, sehingga mirip dengan golok pemotong babi. Cuma saja, bentuk di ujungnya yang memiliki kaitan besar, menunjukkan bahwa golok itu bukanlah golok pemotong babi. Golok itu telah dihunus dan segera dipergunakan buat menyampok pedang orang berbaju hitam. Lelatu api segera munkrat kemana-mana. Orang berbaju hitam sendiri merasakan tangannya tergetar akibat benturan itu. Demikian juga dengan Hui Hong Tu ia merasakan tangannya kesemutan, goloknya tergetar. Kuat tenaganya pikir Hui Hong Tu di dalam hati, namun ia tak gentar, karena segera saja golok pendeknya telah diputar. Ia telah mulai balas menyerang dengan gencar. Orang berbaju hitam itu memutar pedangnya sehingga beradu beberapa kali pedang dengan golok, dan munkratnya lelatu api yang tidak hentinya. Saat itu terlihat Hui Hong Tu berusaha membalas mendesak lawannya. Cuma saja ia selalu gagal. Karena lawannya memiliki kepandayan yang tidak lemah dan bisa memberikan perlawanan yang sama gigihnya. Di waktu itu malah orang berpakaian serbah hitam itu berulang kali berusaha mau mendesak dan menyerang lebih gencar kepada Hui Hong Tu. Demikianlah kedua orang itu telah saling menyerang dengan gencar, bertempur seru sekali. Sedangkan Hui Hong Tu diam-diam berpikir di dalam hati, aku harus dapat merubuhkan orang ini secepat mungkin. Jika tidak aku hanya membuang-buang tenaga percuma saja waktu itu dia bersiul nyaring, tahu-tahu goloknya seperti hujan menyambar bertubi-tubi kepada lawannya, gerakannya begitu cepat, sulit diterka. Malah yang luar biasa golok pendek itu berubah menjadi sepuluh batang menyambar, mengelilingi tubuh lawan Hui Hong Tu dan juga, di waktu itu Hui Hong Tu telah mempergunakan jurus-jurus ilmu goloknya yang paling bisa diandalkannya. Dia telah menyerang tidak hentinya. Dengan penyerangan yang gencar seperti itu membuat lawannya harus main mundur. Karena sementara itu dia tak bisa mengetahui, yang mana serangan yang sesungguhnya dan yang mana golok yang sebenarnya. Di saat itu tampak Hui Hong Tu telah bersiul menyaring. Dan kuda coklatnya telah berlari ke dekatnya. Sambil menjejakan kakinya, Hui Hong Tu bilang, Sampai berjumpa lagi maaf, aku tidak bisa menemani mu main main terlalu lama. Usai berkata begitu, kudanya diberdal dengan cepat sekali dan kuda tunggangan itu berlari pesat seperti terbang. Orang berpakaian serbah hitam itu jadi kaget. Kau mau kabur kemana sambil berseru begitu, dia melesat menghampiri kudanya. Dan melompat naik ke punggung kudanya, membedalnya dan berusaha mengejarnya. Namun Hui Hong Tu sudah melarikan kudanya cukup jauh, dia membedal terus sambil menjepit perut kuda itu. Sudah menjadi keputusan Hui Hong Tu, bahwa dia memang harus dapat melepaskan diri dari lawannya itu, dan harus dapat melarikan kudanya itu lebih cepat lagi. Dengan demikian orang berbaju hitam itu tidak bisa menyandaknya dan di waktu itulah baru dia akan terlepas dari kejaran lawannya. Sedangkan orang berpakaian serbah hitam itu sama sekali tidak mau melepaskan buruannya. Dia pun menjepit kuat-kuat perut kudanya, dia melarikannya dengan pesat, berusaha untuk menyandak kuda Hui Hong Tu. Begitulah kedua ekor kuda itu, yang coklat di sebelah depan dan kuda berbulu hitam di belakangnya, saling kejar berlari pesat sekali, seakan juga kedua ekor kuda itu masing-masing ingin memperlihatkan bahwa mereka dapat berlari semakin cepat jika memang majikan mereka menghendakinya. Hui Hong Tu mengetahui bahwa lawannya mengejar di belakangnya sama cepatnya. Dan kuda lawannya itu pun bukan kuda sembarangan karenanya dia tidak berani berayal sejenak pun juga. Dia terus membedal kudanya, malah dia berseru berulang kali, ayo cepat, ayo. Jika kita sudah meninggalkan dia, kita akan pesta makan. Aku akan memberikan kepadamu nanti rumput muda yang harum sambil membisiki begitu, dia mengusap-usap leher kuda itu, dia telah membisikinya berulang kali. Dan memang dia berhasil. Kuda itu seperti juga mengerti, karena kuda itu telah berlari semakin cepat. Dan akhirnya jarak antara kuda Hui Hong Tu dengan kuda hitam itu terpisah semakin jauh juga. Walaupun orang yang berpakaian hitam itu mati-matian berusaha melarikan kuda tunggangannya itu lebih cepat, tetap saja jarak mereka semakin jauh orang berpakaian serbah hitam itu berulang kali menepuk-nepuk leher kudanya, dia juga telah merogoh sakunya, mengeluarkan senjata rahasianya karena sewaktu-waktu dia akan memergunakannya buat menimpuk lawannya, jika saja memang kelak jarak mereka sudah semakin dekat. Pengah Hui Hong Tu asyik membisiki kudanya agar kuda itu berlari lebih cepat justru matanya yang tajam melihat, dari arah depannya datang lari memapaki seekor kuda lainnya. Kuda yang lari dengan cepat sekali. Kuda itu berbulu hitam juga, tapi penunggang bukan seorang laki-laki, melainkan seorang wanita, yang usianya mungkin baru 30 tahun lebih. Waktu itu, Hui Hong Tu telah berusaha untuk memperhatikan baik-baik wanita itu, dan dia melihatnya bahwa wanita membawa pedang di punggungnya. Tampak wanita itu memang merupakan orang musuhnya yang berpakaian hitam di belakangnya, karena terlihat dia pun hendak menghadang Hui Hong Tu. Di waktu itu, dengan cepat sekali kuda Hui Hong Tu sudah berlari mendekati kuda yang tengah memapaknya. Tangan kiri Hui Hong Tu segera juga merogoh sakunya, dia mengeluarkan beberapa biji tiat liancu. Dia mempersiapkannya untuk melepaskan senjata rahasianya. Ketika kuda mereka hampir bertuburkan, Hui Hong Tu sengaja tidak menahan larinya seng kuda. Dia membedal terus, malah tangan kirinya segera menimpuk melepaskan biji tiat liancu. Sedangkan wanita itu melihat menyambar biji-biji tiat liancu, jadi memiringkan tubuhnya. Dia tidak mengelakkan sambaran tiat liancu, sedangkan tangan kanannya telah mencabut pedangnya yang tergemblok di punggungnya. Dia hendak mempergunakan pedangnya buat menabas batang leher Hui Hong Tu. Namun sayang sekali, biarpun wanita itu bisa mengelakkan diri dari samparan tiat liancu tidak urung dua butir tiat liancu mengenai leher kudanya. Kuda itu kesakitan, dia meringkik dan mengamuk dengan mengangkat-angkat kedua kaki depannya. Dengan begitu lenyap keseimbangan tubuh wanita itu, dia berusaha mengendalikan kudanya, tapi gagal, malah tubuhnya telah terlempar keras dari punggung kudanya itu. Untung saja wanita itu memiliki ginkeng yang mahir, sehingga dia bisa mengendalikan tubuhnya yang tengah terlambung di tengah udara. Dan dia telah berusaha jumpalitan agar tubuhnya itu tidak rubuh terbanting di tanah. Karno Hling Ti 19.095 Karno Hling Ti 19.095 Dia bisa hinggap di tanah dengan baik sekali dengan kedua kakinya tiba lebih dahulu. Begitulah, mereka telah tertinggal oleh kuda Hui Hong Tu yang berlari keras terus. Kuda hitam itu dikendalikan oleh laki-laki berbaju hitam itu tiba dengan cepat. Dan wanita tersebut tanpa bilang apa-apa telah melompat ke punggung kuda orang berbaju hitam itu. Cepat kejar katanya. Tampaknya wanita ini sengit sekali, sebab hampir saja tadi dia terbanting dari atas kudanya. Maka dari itu, panas hatinya, dia ingin mengejar Hui Hong Tu sampai dapat. Sedangkan laki-laki berbaju hitam itu mengiyakannya, ia membedal kudanya dengan segera. Ia mengetahui bahwa wanita itu menumpang di kudanya, karena wanita ini tak mau membuang-buang waktu lagi dengan mengejar kudanya yang telah berlari jauh itu. Dan ia membedal kuda hitamnya itu, agar berlari lebih cepat lagi. Sedangkan wanita itu tampaknya tidak sabar ketika melihat jarak antara Hui Hong Tu dengan kuda mereka semakin terpisah jauh. Ayo cepat kejar, ayo larikan kuda lebih cepat ia mendesak lelaki baju hitam itu. Ya, ia kata lelaki baju hitam itu berulang kali, dan ia membedal terus kudanya. Hem, walaupun bagaimana, kita harus dapat mengejarnya, tak mungkin ia melarikan kudanya terus-menerus, Karena akhirnya pasti ia akan berhenti buat beristirahat, kita kejar terus walaupun dia melarikan diri ke ujung langit lelaki baju hitam itu mengiakan lagi, kuda hitam itu berlari terus dengan pesat. Cuma saja, disebabkan sekarang penunggangnya bertambah seorang, lari kuda hitam itu bukannya semakin cepat malah semakin lama jadi semakin perlahan dan lebih lambat. Karuan saja jarak pisah antara kuda Hui Hong Tu dengan kuda itu semakin jauh. Keadaan seperti itu membuat orang berpakaian hitam dan wanita itu jadi panik bukan main. Karena memang mereka mengetahuinya kalau saja Hui Hong Tu berlari untuk melarikan kudanya terus, akibatnya mereka akan tertinggal jauh sekali. Sedangkan Hui Hong Tu sendiri telah melarikan kudanya semakin cepat saja. Karena dia mengetahui, sekali saja dia terkejar, niscaya akan menghadapi kesulitan yang tidak kecil. Karena dari itu, dia telah melarikan kudanya tersebut semakin cepat. Dia tidak memperdulikan segala apapun juga. Kudanya itu dilarikan seperti menerjang sesuatu yang sangat hebat, menerjang udara dan juga rumput-rumput yang kena diterjang keempat kakinya menjadi rusak. Kuda itu seperti mengetahui bahwa majikannya tengah mengalami ancaman bahaya yang tidak kecil, ia berlari secepat angin. Mereka telah dapat berlari memisahkan diri dalam jarak yang jauh, malah akhirnya kuda hitam itu sudah tak terlihat oleh mata. Namun Hui Hong Tu tidak berani mengendorkan lari kudanya, terus juga ia melarikan kudanya. Sambil membedal kudanya, ia pun berpikir entah siapa orang berbaju hitam dan juga wanita yang datang belakangan itu. Tiba-tiba Hui Hong Tu mengeluarkan suara tertahan karena ia seperti terkejut, dan ia memang teringat sesuatu. Rupanya ia jadi kaget, wanita itu tadi dilihatnya mengenakan kalung Kumala yang besar sekali, berbentuk burung Raja Wali, maka dari itu, seketika ia teringat pada seseorang. Tubuh Hui Hong Tu jadi menggigil. Dia teringat pada Giyok Tiaw Sian Li atau bidadari burung Raja Wali Kumala. Apakah dia pikir dalam hatinya penuh kebingungan? Sedangkan kudanya tetap saja dibedalnya dengan cepat, berlari pesat. Cuma hati Hui Hong Tu yang tergoncang keras. Karena jika memang wanita tadi adalah Giyok Tiaw Sian Li akan celakalah dia. Giyok Tiaw Sian Li seorang wanita yang ganas sekali di dalam kalangan Kang O. Bahwa Giyok Tiaw Sian Li merupakan iblis wanita yang paling ditakuti oleh orang-orang rimba persilatan. Apalagi memang di tangannya dia telengas, setiap lawannya tidak pernah dibiarkannya hidup dengan tubuh utuh. Juga dia pun seorang wanita iblis yang paling liahai kepandainya. Jika tadi Hui Hong Tu bisa meloloskan diri dari wanita itu kalau memang benar wanita itu adalah Giyok Tiaw Sian Li. Itulah hanya kebetulan saja, karena di waktu itu dia masih menunggangi kudanya, dan dia bisa menghindar menjauh di saat Giyok Tiaw Sian Li terlempar dari kuda tunggangannya. Ada lagi yang membuat hati Hui Hong Tu tergoncang kalau memang benar wanita tadi adalah wanita iblis Giyok Tiaw Sian Li, niscaya akan memperoleh kesulitan tidak sedikit di sebelah depan. Giyok Tiaw Sian Li memiliki banyak sekali anak buah dan anak buahnya terdiri dari orang-orang yang mempunyai kepandain tinggi. Memang di Teluk Puthe, Giyok Tiaw Sian Li menguasai dan terkenal sekali. Mudah-mudahan saja bukan dia membatin Hui Hong Tu. Karena jika memang benar wanita itu adalah Giyok Tiaw Sian Li, niscaya akan memperoleh kesulitan besar. Sedangkan dia harus melakukan perjalanan mungkin masih memakan waktu tiga hari lamanya. Tapi, Hui Hong Tu biarpun hatinya tergoncang keras, dia tidak berani untuk mengendorkan lari kudanya. Terus saja dia membedal kudanya itu namun sekuat-kuat kudanya itu hanya tetap seekor kuda juga. Setelah dibedal terus-menerus begitu keras tanpa beristirahat, akhirnya kuda itu kehabisan tenaga. Selalu mulut binatang tunggangan itu yang berbusa, juga keempat kakinya jadi lemas. Setelah berlari lagi sekian lama, akhirnya kuda itu tersungkur, karena sepasang kaki depannya tertekuk. Hampir saja Hui Hong Tu terlempar. Untung dia masih bisa menguasai tubuhnya di udara. Dia berjumpalitan di tengah udara, dengan begitu dia berhasil menguasai turun tubuhnya tidak terbanting. Malah sepasang kakinya lebih dulu hingga di tanah. Cepat-cepat Hui Hong Tu memeriksa keadaan kudanya. Dia jadi mengeluh. Kaki depan sebelah kanan dari kudanya patah. Inilah celakanya. Kuda itu tidak bisa dipakai lagi. Akhirnya, dengan sepasang alis berkerut dalam-dalam, Hui Hong Tu berpikir keras, memutuskan bahwa dia harus meninggalkan kudanya ini dan dia harus melanjutkan perjalanannya dengan segera dan berlari memergunakan gingkangnya. Dia mengambil keputusan dengan cepat, barang-barang yang dibutuhkannya segera diambilnya dipindahkan dari kuda, ke punggungnya, setelah mengikat kencang, ia pun mengempos semangatnya. Ia menepuk leher kuda itu, selama tinggal dia pun berlari seperti terbang. Dengan mempergunakan gingkangnya, ia bisa berlari sama cepatnya seperti menunggang seekor kuda. Namun tentu saja ia tak bisa bertahan lama seperti larinya seekor kuda. Dia paling tidak cuma bisa berlari puluhan li belaka. Nanti ia harus mencari kuda lagi untuk dibelinya dipakai buat melanjutkan perjalanannya. Untuk sementara ini, karena khawatir terkejar oleh lawannya di belakang, membuat ia harus menjauhi diri. Setelah berlari 30 li lebih, napas Hui Hong Tu sudah memburu. Dia melihat di pinggir jalanan dari lapangan rumput itu terdapat sebuah hutan kecil. Cepat-cepat Hui Hong Tu menghampiri hutan itu menyelingap ke dalam. Ia duduk di bawah sebatang pohon, untuk beristirahat, karena dia bermaksud untuk mengasoh. Dan jika memang kedua orang musuhnya lewat di tempat itu, tak akan melihatnya. Pengah Hui Hong Tu beristirahat, tiba-tiba ia mendengar suara derap kaki kuda. Ia jadi mengeluh, ia menduga bahwa tentunya pengejarnya sudah tiba di situ juga. Dia menyelingap ke dalam gerombolan bunga liar, untuk lebih meyakinkan dirinya tidak akan terlihat oleh musuhnya. Ia mengintai keluar benar saja, dengan kuda hitam, yang sudah tidak bisa berlari cepat, tampak wanita itu bersama laki-laki berbaju hitam, telah tiba di tempat itu. Tentu dia tak akan lari terlalu jauh, kudanya telah ditinggalkan begitu saja terdengar yang wanita bicara. Hati Hui Hong Tu tercekat kaget. Ia tak menyangka bahwa musuhnya dapat berpikir sejauh itu. Sedangkan ia tadi, karena terlalu terburu-buru ia tidak ingat lagi buat menyingkirkan dulu kudanya. Karenanya kedua musuhnya itu mengetahui bahwa dia telah kehilangan kudanya. Sebab kaki kanan sebelah depan dari kuda itu telah patah dan tidak mungkin bisa dipergunakan buat berlari terus. Dan dengan begitu juga, membuat wanita itu maupun laki-laki berbaju hitam dapat menduganya, bahwa Hui Hong Tu telah mengambil jalan kaki belaka, melanjutkan perjalanannya. Hati Hui Hong Tu berdebar keras. Di waktu itu dan melihatnya, betapapun juga, memang wanita bersama temannya laki-laki berbaju hitam, tengah memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu. Mereka tengah mencari sesuatu. Coba periksa di dalam hutan itu perintah wanita itu dengan suara yang dingin. Karenanya Hui Hong Tu jadi tercekat gelisah. Jika memang orang berpakaian hitam itu memeriksa keadaan di dalam hutan, niscaya akan dapat dilihat olehnya. Dan ini akan membuat dia akan bertempur lagi dengan mereka. Sedangkan orang berpakaian hitam itu melompat turun dari kudanya, dia menghampiri permukaan hutan. Hati Hui Hong Tu semakin gelisah saja. Berdebar keras. Dia bersiap-siap untuk bertempur dengan lawannya itu. Sedangkan orang berpakaian hitam itu sudah mendatangi semakin dekat sampai akhirnya dia telah bilang sambil memutar tubuhnya, memandang kepada wanita itu. Tidak mungkin dia beristirahat di daerah ini, dia tentu telah melarikan diri lebih jauh. Kalau kita mencari-carinya di sekitar tempat ini, berarti kita telah membuang-buang waktu dan dia akan bisa lari lebih jauh wanita itu yang masih duduk di punggung kuda hitam, tampak berpikir dengan muka yang murung. Rupanya dia bisa menerima juga alasan dari temannya itu. Ia mengangguk. Baiklah. Mari cepat kita mengejarnya lagi katanya sambil melambaikan tangannya. Laki-laki baju hitam itu mengangguk dan menghampiri dia melompat ke punggung kuda itu, kemudian melarikannya dengan cepat meninggalkan permukaan hutan tersebut. Hui Hong Tu bernapas lega, karena kedua orang musuh ia telah pergi. Sedangkan saat itu keadaan di sekitar tempat itu sunyi sekali, langgeng yang sekarang menjadi pemikiran Hui Hong Tu, ia tentu saja tidak boleh mengambil jurusan yang ditempuh oleh wanita itu, karena jika memang arah yang sama, niscaya ia akan keperguk oleh mereka. Walaupun cukup jauh dan lebih jauh dua kali dari perjalanan itu, Hui Hong Tu akan menempuh jalan berputar. Ia akan mengambil arah ke sebelah kiri dulu, ke arah timur, barulah kemudian ia akan melanjutkan perjalanannya ke selatan. Dengan kiri demikian memang ia akan berputar dan menempuh perjalanan yang jauh lebih lama, yaitu kemungkinan dalam seminggu baru bisa tiba di tempat tujuannya. Namun untuk menghindarkan kericuhan, ia harus menempuh dengan kiri itu. Hanya saja, jika aku terlambat dan dalam tiga hari ini tidak berhasil mencapai tempat tujuanku, bukankah banjir darah sudah segera dimulai berpikir Hui Hong Tu dalam hati? Ia jadi bingung dan gelisan sendirinya. Demikianlah Hui Hong Tu beristirahat dengan hati yang bingung, sampai akhirnya ia telah menghela nafas dalam-dalam, sejauh itu ia masih belum bisa mengambil keputusan. Setelah merasa lelahnya berkurang, ia keluar dari hutan kecil itu, ia bermaksud melanjutkan perjalanannya. Karno Hling Ti 20.096 Karno Hling Ti 20.096 masih diliputi oleh keraguan, ia melangkah perlahan-lahan ke arah timur. Ia bermaksud buat menempuh perjalanan memutar, tapi justru yang membuat ia ragu-ragu kalau saja ia terlambat datang ke tempat tujuannya. Tengah ia berjalan perlahan-lahan seperti itu baru satu atau tiga li, tiba-tiba ia mendengar suara draplangkah kaki kuda. Malah disusul dengan kata-kata, nah, itu dia, Hui Hong Tu menoleh, hatinya tercekat. Kiranya kuda hitam dengan penunggangnya lelaki baju hitam dengan wanita yang diduganya sebagai Giyok Tiaw Sian Li tengah mendatangi dengan cepat. Rupanya, laki-laki berbaju hitam itu memang licik sekali. Waktu dia mau memasuki permukaan hutan itu, dia telah berpikir, bahwa kalau memang Hui Hong Tu bersembunyi di sekitar hutan itu, sulit buat dia mencarinya. Kemungkinan dia yang akan diserang secara menggelap. Karena dari itu, sengaja dia mengajak Giyok Tiaw Sian Li pergi, seakan juga mereka tidak mencurigai bahwa Hui Hong Tu ini bersembunyi di situ. Dan sengaja mereka melarikan kuda mereka belasan Li, setelah itu barulah mereka kembali, untuk memergoki lawan mereka siasat mereka ternyata berhasil. Memang Hui Hong Tu tidak berpikir bahwa musuhnya tengah mempergunakan siasat, karenanya dia telah terpancing keluar dari tempat persembunyiannya. Melihat mereka, segera juga Hui Hong Tu tanpa berpikir dua kali menjejakan kakinya, tubuhnya melesat cepat sekali ke depan. Dia berlari sekuat tenaganya, mengempos semangatnya dan mengerahkan ginkangnya. Tadi Giyok Tiaw Sian Li, wanita itu tidak mau melepaskannya lagi. Dia melesat turun dari atas punggung kudanya, dia telah berlari dengan cepat sekali mengejar Hui Hong Tu. Sedangkan kuda hitam itu, yang kini sudah berkurang bebannya, karena cuma orang berbaju hitam itu saja seorang dari yang duduk di punggungnya, dapat berlari lebih cepat mengikuti di belakang Giyok Tiaw Sian Li. Begitulah mereka tampak saling kejar-mengejar, sedangkan Hui Hong Tu berusaha berlari sekuat tenaganya. Giyok Tiaw Sian Li ternyata memang hebat sekali, ginkangnya pun sangat mahir karena dia mengejar seperti juga terbang, sepasang kakinya tidak menginjak tanah seperti tubuhnya melayang di tengah udara saking cepat. Dia berlari dan bajunya berkibar-kibar. Hui Hong Tu mengeluh, dia tidak berani mengurangi sedikitpun larinya. Malah dia berusaha berlari lebih cepat lagi, buat menjauhi diri dari Giyok Tiaw Sian Li. Hanya saja, ginkang Giyok Tiaw Sian Li rupanya berada di atas Hui Hong Tu. Dalam waktu singkat dia sudah bisa memperpendek jarak antara dirinya dengan Hui Hong Tu. Hati Hui Hong Tu jadi gelisah bukan main. Dia merogoh sakunya mengeluarkan Tiat Lian Chu. Di waktu itu, dia pun segera menggerakkan tangannya, menimpuk ke belakang. Giyok Tiaw Sian Li sangat gesit. Dia mengelakkan sambaran Tiat Lian Chu. Dia malah melesat lebih cepat lagi. Sedikitpun larinya tidak berhenti atau berkurang kecepatannya. Setelah saling kejar beberapa saat lagi, jarak mereka cuma dua tombak lebih. Berhenti bentak Giyok Tiaw Sian Li sambil mengayunkan tangannya. Dua batang Hui Tu atau golok terbang menyambar ke punggung Hui Hong Tu. Di waktu itu, Hui Hong Tu tidak bisa berlari terus, karena jika dia tidak mengelakan diri dari sambaran Hui Tu itu, punggungnya akan jadi sasaran. Karenanya dia telah merandek, berhenti berlari dan mengibaskan tangannya menangkis Hui Tu itu. Dia berhasil meruntuhkan Hui Tu, tapi begitu ia mengibaskan tangannya meruntuhkan Hui Tu justeru di waktu itu Giyok Tiaw Sian Li sudah berada di depannya. Muka Giyok Tiaw Sian Li memperlihatkan senyuman mengejek, Hem, kau mana bisa meloloskan diri dari Giyok Tiaw Sian Li, katanya mengejek sini sekali. Muka Hui Hong Tu yang sudah berubah pucat, berubah lagi memerah dan kemudian pucat lagi. Ia memang kaget karena memang sebenar-benarnya wanita ini adalah Giyok Tiaw Sian Li. Ia jadi mengeluh di dalam hatinya. Apa yang kau inginkan dari ku tanya Hui Hong Tu dengan suara yang dingin. Ia berusaha mengendalikan goncangan hatinya, dan berusaha bersikap tenang. Serahkan surat yang kau bawa padaku menyahuti Giyok Tiaw Sian Li dengan suara yang tawar. Kau boleh pergi dengan kepala Mas Yautu Hui Hong Tu tidak menyahuti, dia menggeleng saja. Metu Giyok Tiaw Sian Li berkilat tajam. Kau membangkang aku tidak membawa surat apa-apa Hem, kau hendak berdusta sungguh kalau demikian, kau harus dimampusi dulu, biar nanti kami yang akan menggeledah mayatmu, kata Giyok Tiaw Sian Li singkat saja keputusannya. Malah dia bukan sekedar bicara belaka, karena tangan kanannya menyambar kepada pundak Hui Hong Tu. Hui Hong Tu mengelak. Tapi dia keceli, sebab tangan Giyok Tiaw Sian Li cuma serangan gertakan belaka. Malah tangan yang satunya merupakan serangan sesungguhnya. Waktu tubuh Hui Hong Tu tengah miring mengelakkan, tangan Giyok Tiaw Sian Li yang satunya itu telah menyambar masuk. Buk tubuh Hui Hong Tu terpental keras ke tengah udara. Memang sebelumnya Hui Hong Tu telah menyadari bahwa dirinya akan menjadi bulan-bulanan Giyok Tiaw Sian Li. Karena kepandainya terpaut jauh beberapa tingkat di bawah Giyok Tiaw Sian Li. Giyok Tiaw Sian Li terkenal sebagai iblis wanita telengas dengan kepandain yang bukan main tingginya. Hui Hong Tu sudah meramalkan dirinya akan mengalami celaka jika terjatuh di tangan iblis perempuan itu. Ternyata sekarang bahwa dia memang dalam segebrakan dibuat tidak berdaya, telah kena dihantam oleh iblis wanita Giyok Tiaw Sian Li tersebut. Tubuh Hui Hong Tu terlambung tinggi di tengah udara, dan meluncur turun akan terbanting. Untung saja Hui Hong Tu masih ingin buat menyelamatkan diri agar tidak terbanting. Dia berjungkir balik. Kedua kakinya hinggap di tanah cuma justeru begitu kedua kakinya menginjak tanah, tubuhnya terhuyung. Karena dia tidak bisa mempertahankan kuda-kuda kedua kakinya. Dan juga dia terhuyung ke belakang disebabkan kuda-kuda kedua kakinya telah tergempur. Akibat dari keras nyata di tangan Giyok Tiaw Sian Li membuat tubuhnya melambung begitu. Sedangkan laki-laki berbaju hitam itu telah tiba di situ dengan kuda hitamnya. Giyok Tiaw Sian Li melirik kepada laki-laki baju hitam itu. Bekuk dia perintahnya. Laki-laki itu mengiakan. Gesit sekali dia melompat turun dari kudanya kemudian tubuhnya melesat kepada Hui Hong Tu. Tangannya bergerak akan menghantam pundak Hui Hong Tu. Walaupun tadi dadanya kena terserang membuat dia menderita kesakitan, dan dia pun telah melihatnya bahwa dirinya sedikit sekali memiliki harapan bisa meloloskan diri. Karena dia juga tadi telah nekat, dia masih bisa memberikan perlawanan kepada laki-laki baju hitam itu. Waktu itu tangan si baju hitam itu meluncur datang. Hui Hong Tu tidak mengelakannya. Dia menantikan tibanya lawannya tersebut. Kemudian dia menangkis dengan kekerasan. Tapi justru dia menangkis. Orang berbaju hitam itu menarik pulang tangannya. Ia membuat tubuh Hui Hong Tu kehilangan keseimbangan tubuh. Jari telunjuk tangan kanannya menyambar ke pinggang Hui Hong Tu. Akan menotok. Hui Hong Tu mengeluh. Melihat Kera bertempur orang berbaju hitam ini. Memang dia pun bukan orang semelarangan dan kepandainya tinggi juga. Cepat-cepat Hui Hong Tu mengelakkan diri. Dia melompat ke samping, dan menghantam ke belakang. Sekali ini orang berbaju hitam itu tidak keburu menahan tangkisan Hui Hong Tu. Dia merasakan tangannya tergetar. Tapi, tangan mereka tetap saja saling menempel satu dengan yang lainnya. Dan di saat itu juga mereka tampaknya saling mengadu kekuatan. Hui Hong Tu yang sudah terluka di dalam akibat gempuran tenaga pukulan Giyok Tiao Sian Li tadi, tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya. Dia merasakan perlahan-lahan tenaga dalam dari laki-laki baju hitam itu mulai mendesaknya. Dia mengeluh jika memang keadaan ini memang berlangsung terus, niscaya akhirnya dia yang akan jatuh di bawah angin. Dan akan membuat dia rubuh dengan sendirinya, karena kehabisan tenaga. Waktu itu Giyok Tiao Sian Li justru tadi tidak sabar menyaksikan mereka tengah mengadu tenaga dalam. Dia melangkah menghampiri Hui Hong Tu dengan tindakan kaki yang ringan. Tiba-tiba sekali dia menghantam dengan Pek Kong Chiang. Dan Hui Hong Tu seperti diterjang badai dan topan karena tubuhnya terhantam keras sekali oleh terjangan angin pukulan itu, waktu sampai seperti dihantam lempengan besi. Dia memuntahkan darah segar serta tubuhnya terpental empat tombak lebih. Laki-laki baju hitam itu mendengus memperdengarkan suara tertawa dingin waktu melihat Hui Hong Tu rebah di tanah dengan berlumuran darah di mulutnya. Kemudian dia menoleh kepada Giyok Tiao Sian Li, katanya, hebat sekali Liyah Hiap Hem Giyok Tiao Sian Li cuma mendengus, dan menghampiri Hui Hong Tu. Waktu itu Hui Hong Tu benar-benar, dalam keadaan terluka parah. Dia merasakan tubuhnya sakit-sakit dan juga napasnya sesak sekali. Melihat Giyok Tiao Sian Li menghampiri dia berusaha menggerakkan tubuhnya. Namun dia gagal. Giyok Tiao Sian Li sudah datang dekat, dia mementak, Hem, engkau yang meminta dan memaksa aku turunkan tangan kejam seperti ini. Terpaksa dan setelah berkata begitu, dia memeriksa tubuh Hui Hong Tu. Sebetulnya Hui Hong Tu hendak memberikan perlawanan. Cuma saja dia tengah terluka parah sekali, tenaganya seperti habis. Dia pun menyadari, jika di waktu itu dia berusaha menggerakkan tangannya buat menyerang, pasti itu serangan yang gagal. Namun Giyok Tiao Sian Li akan menghantam kepalanya, sehingga batok kepalanya remuk dan dia akan terbinasa di saat itu juga. Dan akhirnya Hui Hong Tu cuma berdiam diri saja. Setelah mengeluarkan isi kantong baju Hui Hong Tu, muka Giyok Tiao Sian Li berseri-seri. Dia melihat sepucuk surat, yang kemudian dibuka dan dibacanya. Tampaknya dia girang sekali. Kepalanya mengangguk-angguk beberapa kali. Bagus. Akhirnya memang telah dapat juga diperoleh surat ini. Hem, jika saja tadi kau memberikannya secara baik-baik tentu engkau tidak perlu menderita seperti ini. Setelah berkata begitu, Giyok Tiao Sian Li menghampiri laki-laki berbaju hitam itu. Ayo kita berangkat katanya. Dia juga melompat ke atas punggung kuda hitam itu. Begitu juga laki-laki baju hitam telah melesat naik ke atas punggung kuda itu. Mereka menunggangi kuda itu bersama-sama. Karena sudah tidak perlu mengejar sesuatu, kuda hitam tersebut tidak dilarikan terlampau cepat. Hui Hong Tzu yang menderita kesakitan hebat, akhirnya tidak kuat bertahan lebih lama lagi. Dia mengeluh, kepalanya terkulai teklok, karena dia pingsan tidak sadarkan diri. Dia terluka di dalam parah sekali akibat hantaman Giyok Tiao Sian Li yang benar-benar telengas dan hebat, Karnehling Ti 20.097.Karnahling Ti 20.097. Waktu matahari tengah memancarkan sinarnya yang sangat terik, tampak seorang pendekta tengah melangkah dengan tindakan kaki yang satu-satu di lapangan rumput yang luas itu. Pendekta itu sangat sabar sekali, karena dilihat dari Kero melangkahnya saja begitu tenang dan sabar dia melangkah satu-satu. Ketika pendekta tersebut mengangkat kepalanya, tampak jelas di bawah terik matahari, keringat yang memenuhi mukanya. Dia menghapusnya. Dan dia seorang pendekta yang kepalanya gundul dengan usia 60 tahun lebih. Dia memelihara kumis dan jenggot yang panjang dan sebagian besar telah memutih. Dia mengenakan jubah kependektaannya yang berwarna putih bersih. Dia pun mengenakan sepatu yang tipis. Setelah menghapus keringatnya, pendekta itu melanjutkan jalannya lagi. Dia melangkah perlahan-lahan. Sikap pendekta itu memang lemah lembut dan sabar sekali. Namun melihat pada matanya yang bersinar tajam ketika dia mengangkat kepalanya mengawasi matahari yang tengah bersinar trik itu, tentunya seorang pendekta yang patut membaca Liam Keng, juga dia seorang yang memiliki ilmu silap tinggi, Sin Keng yang mahir sekali. Pengasih Hwes Hyo melangkah begitu, tiba-tiba di kejauhan dia melihat sesosok tubuh yang menggeletak diam tidak bergerak. Cepat-cepat si pendekta mempercepat langkahnya yang jadi lebar. Malah akhirnya ia menjejakan kedua kakinya di tanah dan tubuhnya itu melesat ringan sekali. Hanya beberapa kali lompatan saja, dia sudah bisa tiba di samping sisi sosok tubuh itu. Ginkangnya menakjubkan sekali. Karena jarak yang kurang lebih belasan tombak itu cuma beberapa kali lompatan saja telah berhasil dicapainya dengan mudah. Hwes Hyo itu melihat sekarang bahwa sosok tubuh yang menggeletak tidak bergerak itu adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih. Laki-laki itu rebah diam tidak bergerak. Sian Chai Sian Chai bilang pendekta itu sambil merangkapkan sepasang tangannya memuji kebesaran Buddha. Dia berjongkok dan memeriksa tubuh orang itu. On Mi Tohut memuji lagi pendekta itu. Dia memperoleh kenyataan orang itu terluka di dalam yang cukup parah. Dia merogoh saku jubahnya mengeluarkan beberapa butir pil pulungan dimasukkan ke dalam mulut lelaki itu. Kemudian dia menguruti sekujur tubuh lelaki tersebut. Dan akhirnya terdengar suara lelaki itu yang mengeluh serta membuka matanya. Lelaki yang menggeletak dalam keadaan terluka parah itu di atas rumput tersebut tidak lain dari Hwes Hyo too. Dia memang terluka dalam yang parah sekali. Juster waktu dia membuka matanya, dia merasakan pandangan matanya masih gelap dan juga berkunang-kunang. Omi Tohut Omi Tohut memuji lagi pendekta itu. Hui Hong tu seketika teringat sesuatu. Dia telah melompat untuk berdiri. Namun tenaganya seperti lenyap. Dia masih lemah sekali. Dia juga telah terdiam hampir terpelanting lagi. Untung saja Hwes Hyo itu cepat memegang serasang lengannya, membantuinya buat direbahkan kembali. Jangan terlalu banyak bergerak dulu, Sye Chu kata si Hwes Hyo. Kesehatan Sye Chu belum lagi pulih keseluruhannya. Hui Hong tu menghela nafas. Segera dia teringat kejadian yang menimpa dirinya, di tangan Giyok Tiao Sian Li dan laki-laki berbaju hitam itu. Dia menghela nafas. Tampaknya dia sangat berduka. Habis. Habislah semua mengeluh Hui Hong tu dengan suara yang agak esrak. Kenapa tanya Hwes Hyo itu? Apakah Sye Chu telah mengalami suatu kesulitan Hui Hong tu menghela nafas lagi? Ya kesulitan apa surat yang dipercayakan kepadaku untuk membawanya pergi ke seseorang telah jatuh ke tangan penjahat mengeluh pula Hui Hong tu dengan suara sumber. Sudahlah, Sian Chai. Yang terpenting keselamatan jiwa Sye Chu masih tidak terganggu sedikitpun. Sekarang Sye Chu tengah terluka di dalam yang tidak ringan. Kalau memang Sye Chu tidak mau beristirahat baik-baik kemungkinan kesehatan Sye Chu akan menjadi buruk Hui Hong tu menghela nafas dalam-dalam. Hwes Hyo itu mengawasi Hui Hong tu beberapa saat. Kemudian tanyanya, siapakah Sye Chu? Bolehkah Pin Cheng mengetahui nama Sye Chu yang mulia Hui Hong tu menghela nafas? Aku Hui Hong tu hang lem cu oh ha ha, sudah lama Pin Cheng mendengar nama besar Sye Chu. Memang seorang pendekar dari kalangan putih Hui Hong tu menoleh melirik kepada si pendeta. Dia kaget setelah tersadar bahwa orang yang menolonginya adalah seorang Hwes Hyo. Dia cepat-cepat bergerak hendak bangun, jangan banyak bergerak dulu, Sye Chu si pendeta telah mendorong pundak Hui Hong tu. Terima kasih Tai Su kata Hui Hong tu kemudian dengan suara tersendat. Hanya membuat repot Tai Su saja itu sudah menjadi kewajiban Pin Cheng. Tapi, tadi kalau tidak salah Sye Chu bilang bahwa Sye Chu telah dihadang penjahat dan surat yang dititipkan salah seseorang pada Sye Chu telah dirampas penjahat itu benar. Apakah surat itu surat penting? Sangat penting, Tai Su siapakah penjahat yang telah merampas? Surat itu Giyok Tiao Sian Li Oh Ha Ha, dia ya. Tai Su kenal dengannya pernah mendengarnya, kabarnya iblis wanita itu sangat ganas sekali. Tapi, justru memang aku dilukai olehnya hem dia bersama seorang laki-laki berpakaian serbah hitam hem, sebetulnya apakah Sye Chu mengetahui mereka dari golongan mana sayang aku tidak begitu mengetahui biarlah Pin Cheng akan coba untuk mengejarnya, guna merampas kembali surat yang diambil mereka. Mereka mengambil jurusan mana Hui Hong tu memandang ragu-ragu. Tai Su jangan khawatir, Pin Cheng tidak akan mengalami kesulitan. Sye Chu beritahukan saja, kemana perginya mereka siapakah Tai Su ya, orang menyebut Pin Cheng sebagai pendeta Kelana, mereka biasanya memanggil Pin Cheng dengan gelaran Teng Ting Ho Sio kaget Hui Hong tu tak terkira. Teng Ting Ho Sio tanyanya takjub. Ia mengangguk si pendeta seketika, timbul semangat Hui Hong tu. Dia pernah mendengar bahwa Teng Ting Ho Sio merupakan seorang pendeta sakti yang memiliki kepandayan sangat tinggi. Dan memang Teng Ting Ho Sio merupakan tokoh persilatan yang selalu menolongi orang yang tengah dalam kesulitan. Teng Ting Ho Sio paling membenci kejahatan. Dia pun seorang pendeta yang sabar sekali. Tai Su, jika memang Tai Su mau menolong aku, maka aku pasti bisa selamat kata Hui Hong tu. Jangan berkata begitu, Sye Chu. Aku hanya ingin membantu di mana bisa aku lakukan mudah-mudahan saya berhasil kata Teng Ting Ho Sio. Jika Tai Su bersedia menolongku, tentu akan dapat merubuhkan Giyok Tiao Sian Li dan orang-orangnya, buat mengambil pulang surat penting itu. Kalau Pincheng boleh mengetahui, sesungguhnya surat penting itu merupakan surat penting. Apakah surat yang sangat penting sekali? Tai Su berkata sampai di situ Hui Hong tu tampak ragu-ragu. Jika memang Sye Chu ada kesulitan janganlah meneruskan kata Sye Chu. Pincheng juga tidak akan memaksa, kata si pendeta sambil tersenyum. Tidak Tai Su, aku harus menjelaskannya. Bukankah Tai Su ingin menolongku? Sebetulnya surat itu adalah surat dari Chiang Bun Jin Hong Tong Pei yang ingin memberitahukan kepada ketua cabang Lem Hei, bahwa di Lem Hei tersiar berita ditemukannya Giyok Sye Giyok Sye tampaknya si pendeta jadi kaget tidak terkira. Hui Hong tu mengangguk. Benar Tai Su, kabarnya Giyok Sye itu telah ditemukan oleh seorang nelayan. Mendengar itu, Teng Ting Ho Siut terdiam sejenak seperti juga dia tengah memikirkan sesuatu. Hui Hong tu segera mengawasi si pendeta. Tai Su ya apakah kedatangan Tai Su di daerah ini pun memiliki hubungan dengan urusan Giyok Sye tanya Hui Hong tu. Si pendeta tidak segera menyahuti, dia terdiam sejenak, baru kemudian dia mengangguk. Ya Hui Hong tu jadi memandang ragu. Jadi, Tai Su bekerja untuk siapa sebetulnya, kedatangan Pin Cheng kemari memang memiliki hubungan dengan urusan Giyok Sye menjelaskan si pendeta. Tapi tentu saja urusan ini bukan menyebabkan Pin Cheng harus dikendalikan oleh segolongan manusia jadi Pin Cheng dari Siao Lim Sye, dan Pin Cheng telah menerima perintah dari Hang Tio agar pergi menyelidiki perihal Giyok Sye. Menurut Hang Tio justru persoalan Giyok Sye itu bisa menimbulkan gelombang yang hebat di dalam rimba persilatan. Karenanya Pin Cheng telah diutus datang kemari untuk melihat dan berusaha meredakan pergolakan yang mungkin bisa saja terjadi kalau begitu Hui Hong tu tidak meneruskan lagi kata-katanya. Si pendeta memandang heran padanya. Kenapa Siacu? Katakanlah sesungguhnya, jika memang urusan Giyok Sye tak ingin menimbulkan gelombang yang hebat dalam rimba persilatan, jelas ini harus disertai oleh turunnya tokoh-tokoh sakti yang menangani persoalan ini. Selama Giyok Sye masih berada di tengah-tengah orang Kang O, tentu perebutan itu masih terus terjadi. Akan selalu terjadi orang Kang O memperebutkannya Teng Ting Ho Sye tersenyum. Maksud Siacu jika Giyok Sye jatuh ke dalam tangan seorang tokoh sakti yang disegani oleh semua orang Kang O, berarti tidak akan terjadi perebutan lagi. Dan korban jiwa akan berhenti atau sedikitnya berkurang Teng Ting Ho Sye mengangguk beberapa kali sambil tersenyum sabar. Benar, apa yang dikatakan Siacu memang ada benarnya juga. Cuma saja tokoh sakti mana yang Siacu maksudkan itu Hui Hong tuh berpikir sejenak. Aku tak berani menunjuk seseorang, Taisu, karena mungkin Taisu jauh lebih mengetahui Teng Ting Ho Sye menepuk bahunya. Sama seperti Siacu, justru Pin Cheng pun tidak mengetahui sesungguhnya siapakah orang yang Siacu maksudkan itu. Tapi Taisu ya sebetulnya jika memang Giyok Sye disimpan di Syaulim Sye, niscaya takkan ada orang yang berani memperebutkannya kembali kata Hui Hong tuh. Teng Ting Ho Sye merangkapkan kedua tangannya. Omi Tohut kemudian si pendekta menoleh pada Hui Hong tuh, ia telah bilang dengan suara yang sabar, apakah Siacu yakin jika memang Giyok Sye disimpan dalam kuil Syaulim Sye tak akan timbul pergolakan lagi. Ini benar Taisu belum tentu-belum tentu Taisu ya kenapa begitu, Taisu karena Hling Tidua puluh ribu sembilan puluh delapan titik. Karena Hling Tidua puluh ribu sembilan puluh delapan karena justru akan menyebabkan kuil Syaulim Sye merupakan tempat pergolakan itu terjadi. Yang akan datang memperebutkan Giyok Sye itu pun terdiri dari orang-orang yang jauh lebih hebat lagi. Orang yang sungguh-sungguh tak bisa diremahkan dan ini menimbulkan pergolakan yang jauh lebih hebat tanda seru Hui Hong tuh mengawasi si pendeta. Sedangkan Teng Ting Ho Sye telah meneruskan kata-katanya, sesungguhnya Siacu berpikir baik sekali, memang Siacu berpendirian. Jika sampai Giyok Sye disimpan oleh seorang yang benar-benar liahai dan memiliki kepandaian tentu akan meredahkan pergolakan di dalam rimba persilatan. Namun Syaulim Sye rasanya masih belum begitu yakin akan dapat melaksanakan tugas yang berat itu. Karena selain masih ada partai-partai lain yang semuanya terdiri dari orang-orang yang liahai dan tidak boleh diremahkan. Jika sampai Syaulim Sye bentrok dengan semua pintu perguruan itu, bukankah hal itu juga akan menimbulkan pergolakan yang jauh lebih hebat lagi? Api akan berkobar di dalam rimba persilatan. Hui Hong Tzu mengawasi si pendeta, dia tidak begitu mengerti apa yang dimaksudkan Teng Ting Ho Sye. Apakah Sye Chu sudah bisa menangkap maksud perkataan Pin Cheng tanya Teng Ting Ho Syeo? Maksud Tai Su Amitohut? Sesungguhnya, Pin Cheng memang bermaksud hendak meredahkan pergolakan di dalam rimba persilatan. Dan jangan sampai menimbulkan pergolakan yang terus-menerus yang hanya akan menelan korban jiwa lagi, jalan satu-satunya ialah memusnahkan Giyok Sye. Dengan begitu tidak akan ada perebutan pula di kalangan rimba persilatan muka Hui Hong Tzu berubah pucat. Tai Su dia berseru dan saking kagetnya dia lupa bahwa dia tengah terluka berat, dia hendak bangun dan duduk. Tiba-tiba Hui Hong Tzu meringis kesakitan sebab sekujur tubuhnya sakit, demikian juga dadanya yang merasa jadi sakit bukan main. Cepat-cepat Teng Ting Ho Syeo membantui Hui Hong Tzu agar rebah lagi. Jangan banyak bergerak dulu Sye Chu, kau masih belum pulih kesehatanmu. Diamlah saja jika nanti sudah Pin Cheng obatis sembuh, di waktu itu Sye Chu boleh bangun Hui Hong Tzu mengangguk, tapi dia masih meringis. Waktu itu hatinya jadi tidak tenang. Tai Su Tentunya apa yang dikatakan Tai Su itu hanya sekedar main-main dan bergurau saja tanya Hui Hong Tzu kemudian sambil mengawasi si pendeta tajam-tajam. Omi Tuhut Sian Chai Sian Chai sesungguhnya Pin Cheng tidak pernah bergurau. Orang beragama yang putih seperti Pin Cheng tentu saja tidak boleh memperolok-olok persoalan. Terlebih lagi urusan Giyok Syeo ini adalah persoalan yang sangat penting sekali. Perlu kesungguhan buat menyelesaikannya kalau begitu, maksud Tai Su, maksud Tai Su kata Hui Hou Wito tidak lancar. Teng Ting Ho Syeo tersenyum. Benar. Memang maksud Pin Cheng ingin mencari Giyok Syeo, nanti akan memusnahkannya, seperti yang diperintah yang diberikan Hang Tzu. Semua ini tentu saja demi keselamatan orang-orang rimba persilatan, agar dengan musnahnya Giyok Syeo, maka akan berkurang atau berakhirlah perebutan yang selalu meminta korban jiwa itu. Tai Su tidak boleh Tai Su melenyapkan dan memusnahkan Giyok Syeo tergagat Hui Hou Tzu. Akhirnya bisa juga kata-kata suaranya sembar. Mengapa? Karena-karena. Katakanlah Sye Chu, sebetulnya urusan Giyok Syeo adalah urusan besar, di mana orang yang bisa memiliki Giyok Syeo akan duduk sebagai kaisar dan pemimpin negeri. Mendengar Hui Hou Tzu berkata sampai di situ, si pendeta tertawa bergelak-gelak. Lucu kata si pendeta Hui Hou Tzu menoleh. Apanya yang lucu Tai Su justru pandangan seperti itu yang lucu yang telah memancing pergolakan sehingga berjatuhan korban sangat besar di dalam rimba persilatan. Seperti Sye Chu ketahui, Giyok Syee hanya sepotong batu kemala belaka dan tidak mungkin seseorang yang memiliki Giyok Syee bisa menguasai negeri dan menjadi pemimpin jadi kaisar. Kertai Su percayalah Sye Chu, seorang kaisar diperlukan oleh rakyat, tapi tentu saja orang yang menjadi kaisar harus orang yang sangat cerdas, bijaksana dan pandai untuk memimpin negeri, bukan mengandalkan batu kemala yang disebut Giyok Sye itu, Hui Hou Tzu terdiam, dia bimbang. Coba Sye Chu bayangkan. Jika seorang yang memiliki pendidikan rendah, sebagai rakyat kecil yang pengetahuannya tidak luas, dia memiliki rejeki dan nasib sangat baik, sehingga dia bisa memiliki Giyok Syee dan jika memang benar apa yang Sye Chu katakan di adegan sendirinya jadi kaisar. Apakah Sye Chu mau memiliki seorang kaisar seperti orang itu? Apakah Sye Chu rela Sye Chu diperintahkan oleh seorang yang jauh lebih bodoh dari Sye Chu? Tentu tidak, bukan? Nah, karena dari itu, tidak mungkin orang itu akan menjadi kaisar. Sebab rakyat pun tidak akan setuju jika memang raja mereka harus diangkat dari orang yang tidak berpengetahuan luas dan juga tidak berpendidikan tinggi sambil berkata begitu si pendetat telah mengawasi Hui Hou Tzu dalam-dalam. Coba Sye Chu katakan, apakah Sye Chu memiliki pandangan yang sama dengan Pin Cheng Ya akhirnya Hui Hou Tzu menyahut dengan sikap ragu-ragu. Nah, jika memang Sye Chu telah mengerti, terus Sye Chu dapat berpikir jauh lebih jernih dan Sye Chu bisa berpikir lebih luas. Dan lebih jauh betapapun jika dibandingkan dengan korban yang berjatuhan, maka harga Giyok Sye itu terlalu mahal dan harus dimusnahkan. Jika tidak dimusnahkan, niscaya akan menyebabkan korban berjatuhan lebih banyak, maka kita harus dapat memusnahkan Giyok Sye itu Hui Hou Tzu menghela nafas. Lalu, apa rencana Taisu tanyanya kemudian? Si pendeta menggeleng perlahan. Sian Chai, tidak ada rencana apa-apa hanya mencari Giyok Sye itu dan jika memang berhasil menemukannya tentu Pin Cheng bisa segera memusnahkannya. Hui Hou Tzu menghela nafas lagi si pendeta memperlihatkan sikap terus dia bilang, Sye Chu ada yang hendak Pin Cheng tanyakan, ya persoalan Giyok Sye itu katakanlah Taisu, Apakah berita yang mengatakan bahwa seorang nelayan di Teluk Put Hai telah berhasil menemukan Giyok Sye? Itu adalah berita yang benar Hui Hou Tzu ragu-ragu namun akhirnya dia mengangguk. Memang berita itu bukan berita bohong. Justru Chiang Bun Jin Hong Tong Pai menulis surat itu. Menjelaskan siapa nelayannya dan juga apa yang akan dilakukan, dengan adanya Giyok Sye di tangan nelayan itu. Merebutnya Hui Hou Tzu ragu-ragu. Tapi akhirnya dia mengangguk juga. Benar Taisu nah, bukankah itu pergolakan yang akan mengandung korban jiwa lagi Hui Hou Tzu menghela nafas? Urusan Giyok Sye adalah urusan yang besar, Taisu, yang perlu diperjuangkan Sye Chu bilang begitu. Urusan Giyok Sye bisa dianggap besar karena Sye Chu beranggapan Giyok Sye memang menyangkut urusan besar. Tapi jika Sye Chu menganggap urusan Giyok Sye itu adalah urusan yang kecil, maka dengan sendirinya persoalan Giyok Sye itu adalah ususan yang kecil. Besar kecilnya sebuah persoalan tergantung pada kita juga, Hui Hou Tzu terdiam saja. Hatinya diliputi kebingungannya. Ia sebelumnya bersedia untuk mempertaruhkan jiwanya demi Giyok Sye. Tapi sekarang dia berpikir, apa yang diucapkan pendeta itu ada benarnya juga, yaitu sebuah persoalan bisa dianggap persoalan kecil atau besar, tergantung dari manusianya. Dia jadi bimbang dengan sendirinya. Sedangkan Teng Ting Ho Syeo tertawa sabar, katanya dengan suara yang lembut, Sekarang Sye Chu harus rebah dulu, karena Pincheng akan mengurut jalan darah Sye Chu, untuk dapat mengobati luka di dalam Sye Chu. Hui Hou Tzu mengangguk. Terima kasih, Taisu. Jangan bilang terima kasih seperti itu karena memang ini menjadi urusan Pincheng. Sebetulnya Hui Hou Tzu tidak meneruskan kata-katanya lagi. Kenapa Sye Chu aku baru ingat? Taisu sesungguhnya luka yang kederita ini pun akibat sampingan dari persoalan Giyok Sye itu, kata Hui Hou Tzu. Teng Ting Ho Syeo mengangguk. Tepat, kalau demikian Sye Chu tampaknya sudah bisa menyadari persoalan yang sebenarnya, Tapi Taisu, jika hanya kita saja yang berpandangan seperti itu lalu bagaimana dengan yang lainnya, Kalau memang mereka masih terus juga memperebutkannya jangan pedulikan orang lain dulu, Yang terpenting adalah kita mengurusi diri kita. Jika kita sudah memiliki pandangan yang benar dan tepat, Di mana kita sudah yakin, bahwa kita tidak akan terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh buruk, Barulah kita memikirkan bagaimana membantu orang lain di waktu itu kita harus berusaha untuk mencegah sebanyak mungkin korban jiwa yang akan berjatuhan. Dan jika memang bisa, kita harus melenyapkan dan memusnahkan sumber jatuhnya korban jiwa itu Hui Hou Tzu mengangguk. Terima kasih, Taisu. Nah, sekarang Sye Chu harus rebah diam. Tarik napas satu-satu dan panjang, buang napas perlahan-lahan dan teratur. Usahakan agar hawa murni bisa berkumpul di mulut jalan darah Yuang Sye Hyat, Di dekat dada sebelah kanan, tiga dim dari ruang rusuk pertama baik Taisu, Begitulah, si pendeta mulai mengurut. Sedangkan Hui Hou Tzu selalu mematuhi petunjuk yang diberikan si pendeta. Dia menarik dan membuang napas teratur. Tidak lama kemudian, Hui Hou Tzu telah merasakan dari ujung-ujung jari tangan si pendeta mengalir hawa yang hangat, yang menyelusup masuk ke dalam tubuhnya. Menembus kulitnya dan hangat sekali, sehingga membuat darahnya beredar dengan lancar. Berangsur-angsur perasaan sakit berkurang namun tiba-tiba sekali Hui Hou Tzu terjangkit kesakitan. Tahan. Memang akan jauh lebih sakit lagi, tapi ini penentuannya. Si Yacu, harus dapat bertahan bah, baik Taisu menyahuti Hui Hou Tzu dengan suara tergagap tidak lancar. Perasaan sakit itu memang semakin lama semakin hebat, dan Hui Hou Tzu hang lem cu menggigit bibirnya menahan sakit yang tak terkira itu. Sedangkan si pendeta mengurut dengan cepat sekali. Jari tangannya jatuh di setiap jalan darah dan mengurutnya, keringat mulai mengalir membasahi muka dan tubuh si pendeta. Sedangkan waktu itu si pendeta sendiri bernapas memburu, karena semakin lama ia mempergunakan sin kangnya yang semakin besar. Hui Hou Tzu mengerang-gerang kesakitan. Waktu perasaan sakit itu semakin menghebat dan ia berulang kali juga berusaha untuk menahan rasa sakit itu. Akhirnya Hui Hou Tzu gagal, karena dia sudah tidak kuat lagi menahan rasa sakit itu dia jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Entah berapa lama Hui Hou Tzu pingsan sedangkan si pendeta terus juga menguruti tubuhnya. Akhirnya Hui Hou Tzu shuman. Dan membuka matanya merasakan tubuhnya pegal-pegal. Tapi rasa sakit sudah lenyap. Ketika dia memandang ke samping kanan dia melihat si pendeta Teng Ting Hu Shio, tengah duduk bersila dengan memejamkan matanya. Rupanya si pendeta tengah mengatur jalan pernapasannya buat memulihkan hawa murni dan kesegaran tubuhnya. Tadi dia telah mempergunakan tenaga dalamnya cukup besar. Karno Hling Ti 20.099. Karno Hling Ti 20.099 Hui Hou Tzu tidak memanggil. Dia berdiam saja mengawasi si pendeta tengah bersemedi itu sampai akhirnya Teng Ting Hu Shio membuka matanya. Sian Chai. Sia Chu sudah tersadar? Bagaimana perasaan Sia Chu? Lebih segar Hui Hou Tzu mengangguk dengan perasaan berterima kasih. Benar Tzu, lebih sehat luka di dalam tubuh Sia Chu telah sembuh, Sia Chu sudah boleh duduk, namun belum boleh mempergunakan tenaga yang berlebihan, di samping itu, Sia Chu masih lemah sekali Hui Hou Tzu mencoba duduk. Benar saja ia bisa duduk dengan baik. Malah perasaan sakit di dada dan di beberapa bagian anggota tubuhnya telah hilang. Cuma, seperti yang dibilang si pendeta, ia masih merasa lemas, seakan juga tenaganya belum lagi berkumpul semuanya. Teng Ting Hu Shio merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa macam obat, diberikan pada Hui Hou Tzu dan memberitahukan Kero memakannya, di mana obat-obat itu harus dimakan teratur sampai habis selama 10 hari. Jika telah memakan habis obat ini, kesehatan tubuh Sia Chu tidak akan kurang suatu apapun juga Hui Hou Tzu cepat-cepat bangun, dia membungkukan tubuhnya memberi hormat kepada si pendeta. Terima kasih atas pertolongan Taisu aku berhutang budi pada Taisu, berhutang jiwa, karena jiwaku telah diselamatkan oleh Taisu. Entah dengan Kero bagaimana nanti aku membalas budi, Taisu si pendeta membanguni Hui Hou Tzu. Sia Chu jangan bilang begitu, janganlah memperoleh suatu persoalan. Menghibur si pendeta. Memang menjadi kewajiban Pin Cheng untuk menolongi Sia Chu. Juga sudah menjadi kehendak alam dan Tian, bahwa Pin Cheng bisa bertemu dengan Sia Chu, sehingga Pin Cheng bisa mengobati Sia Chu. Dan berkat kemurahan hati Tian juga, maka Sia Chu bisa disemuhkan. Coba, jika pertemuan itu berlangsung terlambat. Bukankah Sia Chu tidak akan tertolong, walaupun Pin Cheng mau untuk menolongi di waktu itu Hui Hou Tzu mendengarkan baik-baik apa yang dikatakan si pendeta, dia cuma mengangguk-angguk beberapa kali sambil mengiakan. Hatinya terharu sekali. Sedangkan si pendeta banyak memberikan petunjuk kepada Hui Hou Tzu. Waktu itu, tampak Hui Hou Tzu telah bilang, banyak yang telah dapat ku pelajari dari petua Tai Su. Terima kasih untuk semua nasihat ini. Tai Su kemana rencana Sia Chu sekarang melihat Hui Hou Tzu tergagak dengan jawabannya itu, si pendeta tersenyum. Sian Chai. Tentunya Sia Chu bermaksud hendak pergi mencari Giyok Tiao Sian Lieh Wihou Tzu jadi berubah merah mukanya, tampaknya dia jengah sekali isi hatinya dapat diterkasih pendeta. Benar Tai Su jawabnya agak malu-malu. Sian Chai. Apakah Sia Chu masih tertarik hendak mengurus Giyok Sia Wihou Tzu jadi salah tingkah? Akhirnya dia bilang juga, sebetulnya, urusan ini tidak menyangkut langsung dengan urusan pribadiku, Tai Su, justeru menyangkutkan dengan masalah kepercayaan. Jika pribadiku, aku sudah tidak mau mencampuri lagi urusan Giyok Sia. Akan tetapi kepercayaan yang telah diberikan pemimpinku, maka aku harus menjaga kepercayaan itu sebaik-baiknya, Teng Ting Hoes Hiyo mengangguk-angguk beberapa kali. Benar. Memang sebuah kepercayaan itu jauh lebih berat pertaruhannya dari decintai. Jika memang seorang telah memperoleh kepercayaan, maka orang itu harus menjaga kepercayaan tersebut dengan demikian, barulah dia berarti hidup sebagai manusia. Sian Chai. Baiklah. Kemana tujuan Sia Chu hendak pergi mencari Giyok Tiaw Sian Li? Pin Cheng akan ikut dengan Sia Chu. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa Pin Cheng lakukan buat membantu dan menyelesaikan persoalan Sia Chu bukan main girangnya Hui Hou Tzu. Dia cepat-cepat memberi hormat. Aku sangat bersyukur jika memang Tai Su bersedia menolongiku sungguh membahagiakan sekali, tapi menurut dugaanku tentu Giyok Tiaw Sian Li pergi ke kota Lucia, di sana memang kabarnya berkumpul anak buah Giyok Tiaw Sian Li dalam jumlah banyak. Tentu ia akan langsung pergi ke sana di mana letak kota Lucia itu mungkin memakan waktu perjalanan dua hari dari sini kalau begitu mari kita pergi dari sini untuk menuju ke Lucia. Siapa tahu kita bisa untuk mencari Giyok Tiaw Sian Li itu dan setelah berkata begitu segera ia memimpin Hui Hou Tzu untuk bangun. Sedangkan Hui Hou Tzu sudah bangun, juga ia sudah melihat bahwa pendepta ini memang bermaksud sungguh-sungguh buat membantunya. Hui Hou Tzu yakin kalau memang si pendepta membantunya, jelas ia akan berhasil dengan maksudnya itu. Dan juga ia akan dapat menghadapi Giyok Tiaw Sian Li karena kepandaian si pendepta telah jarang ada orang yang bisa menandinginya. Tadi saja si pendepta telah dapat menyembuhkan luka di dalamnya. Dan memang dari luwekang yang dipergunakannya, lewat pucuk-pucuk jari tengahnya, Hui Hou Tzu mengetahui, betapa sempurnanya luwekang si pendepta. Begitulah mereka telah melakukan perjalanan, buat menuju ke Lusia, hari sudah mendekati maghrib, karena waktu itu matahari sudah turun akan berlindung di sebelah barat. Hui Hou Tzu belum saja semibuh dari lukanya di dalam tubuh, semangatnya belum berkumpul sepenuhnya. Karena dari itu, dia juga tahu, betapapun dia tidak bisa memergunakan tenaganya sepenuhnya. Dia harus dapat membawa diri baik-baik. Sekali saja dia mempergunakan tenaga berlebihan, niscaya akan membuat dia terluka di dalam lagi yang lebih parah. Karena itu pula dia meminta kepada si pendepta agar melakukan perjalanan tidak terlalu cepat. Teng Ting Ho Sio tertawa. Tentu saja, tidak mungkin Pin Cheng mengajak si Ye Chu melakukan perjalanan cepat-cepat. Sebab tidak ada gunanya. Bukankah ada petpatah kita mengejar-ngejar sesuatu yang belum lagi menjadi hak kita, tentu kita tetap saja gagal. Dan semua itu telah diatur oleh Tian. Sekarang jika kita melakukan perjalanan tergesa-gesa, belum tentu kita bisa mencari ketemu Giyok Tiao Sian Li. Tapi jika memang sudah tiba waktunya, tentu kita bisa menemuinya. Hui Hou Tzu mengangguk. Benar Taisu terima kasih Taisu, dan selanjutnya aku ingin sekali meminta petunjuk Taisu yang sangat berharga. Aku Hang Leng Chu mengharapkan agar Taisu bisa memberikan petunjuk yang jauh lebih luas, agar dapat menuntun aku bisa menyelusuri jalan yang sangat berliku-liku ini. Ya, jika memang si Ye Chu bersedia untuk mempelajari apa arti dan makna hidup ini, tentu saja Pin Cheng bersedia untuk memberikan pengertian. Terima kasih Taisu terutama sekali perihal Giyok Tiao Sian Li itu, tentu saja si Ye Chu harus mengerti dengan sebaik-baiknya. Betapapun jangan sampai si Ye Chu dikendalikan oleh benda itu, sepotong batu kemala, karena kemelut yang ditimbulkan oleh Giyok Tiao Sian Li itu terlalu hebat. Bayangkan saja si Ye Chu, sepotong batu kemala, bisa menyebabkan kematian bagi banyak orang. Tidakkah itu luar biasa? Dan yang menjadi korban umumnya merupakan orang-orang yang tidak mengerti akan hidup ini, sehingga mereka bersedia diperbudak oleh sepotong batu kumula. Jika saja mereka mengerti maksud dari hidup ini niscaya mereka tidak mudah seperti itu dikendalikan oleh batu kemala tersebut. Mengertikah si Ye Chu mengerti Tai Su, terima kasih bagus, Pincheng Nilai, memang si Ye Chu akan memperoleh kebaikan dari pengertian yang sudah si Ye Chu miliki sekarang ini. Mudah-mudahan saja si Ye Chu dapat mengerti lebih lagi jika kelak si Ye Chu harus berurusan dengan persoalan Giyok Tiao Sian Li itu Hui Hong Tiao mengiakan, dan ia pun memang akan mengingat baik-baik apa yang dinasehati oleh pendeta itu, karena dia yakin, tentu nasihat itu akan membawa banyak faedahnya buat dirinya. Maka dari itu, ia sangat berterima kasih sekali pada Teng Ting Hoa Shio tersebut. Perjalanan ke Lucia tidak memakan waktu terlalu lama, karena pada keesokan siangnya mereka telah tiba di pintu kota tersebut. Lucia merupakan kota yang tidak terlalu besar, namun cukup padat penduduknya. Kota ini merupakan kota perdagangan yang banyak sekali pedagang dari berbagai penjuru berdatangan untuk menjual dan membeli hasil bumi maupun barang pecah belah. Tidak terlalu mengherankan juga, kalau di kota terdapat banyak perusahaan Piao Kiok, yaitu perusahaan ekspedisi yang kerjanya hanya khusus mengawal orang-orang yang ingin melakukan perjalanan jauh. Umumnya para pedagang yang hendak melakukan perjalanan jauh meminta kepada piausu atau pengawal untuk mengawal diri mereka. Karena mereka membawa uang yang banyak atau barang dagangan yang besar nilainya. Sehingga banyak orang yang mempelajari ilmu silat di kota itu karena banyak juga piausu-piausu tua yang membuka pintu perguruan silat. Dengan demikian telah menyebabkan banyaknya pemuda-pemuda yang biat sekali berlatih diri dengan berbagai ilmu silat. Dan karena banyaknya pemuda yang berlatih silat, tidak jarang juga ada di antara mereka yang telah memiliki kepandayan tinggi dan membawa sikap angkuh. Menyebabkan sering terjadi keributan di antara para pemuda itu di dalam kota Lusia tersebut, terdapat sebuah perkumpulan yang sangat berpengaruh yaitu perkumpulan Hek Perkau, atau perkumpulan Hitam dan Putih. Perkumpulan ini memiliki anggota yang banyak sekali. Namun perkumpulan itu sendiri memiliki riwayat sendiri. Dulu yang membangun dan mendirikan perkumpulan tersebut adalah sepasang pendekar yang memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Mereka disegani oleh semua orang cenggau dan mereka juga mudah dikenali. Karena mereka memiliki muka yang mirip satu dengan yang lainnya, walaupun mereka terdiri dari sepasang laki-laki dan wanita. Yang wanita bermuka putih bersih seperti salju justeru yang prianya bermuka hitam seperti pantat kuali. Karena dari itu, dengan demikian telah membuat mereka digelari sebagai Hek Perk Siang Set dan juga, karena mereka digelari sebagai Hek Perk Siang Set, waktu mereka membangun perkumpulan tersebut, banyak orang yang memberikan perkumpulan itu dengan nama Hek Perk Kau. Dan akhirnya menerima juga nama perkumpulan mereka. Begitulah sejak saat itu telah dipergunakan nama Hek Perk Kau untuk perkumpulan yang dibangun Hek Perk Siang Set. Sedangkan di saat itu kegiatan dari Hek Perk Kau sebetulnya hampir mirip dengan tugas seorang Piao Suya itu mengawal pengiriman barang, mengawal para pedagang yang hendak melakukan perjalanan jauh. Dan umumnya mereka dapat mengawal dengan baik, karena Hek Perk Siang Set disegani sekali oleh kalangan Liok Lim. Dengan begitu setiap pengawalan mereka selalu tiba di tempat tujuan dengan selamat tanpa kurang suatu apapun juga. Banyak Piao Su yang tidak senang dengan sukses yang dicapai oleh Hek Perk Siang Set. Pernah terjadi belasan orang Piao Su bekerja sama mencari keributan dengan Hek Perk Siang Set. Namun mudah sekali Hek Perk Siang Set merubuhkan orang Piao Su itu membuat mereka tunduk dan akhirnya mengangkat Hek Perk Siang Set sebagai pemimpin mereka. Dengan demikian Hek Perk Wau akhirnya berkembang sebagai perkumpulan yang telah mengurus semua Piao Tiam di kota itu. Di mana semua Piao Kiok di kota itu harus memberikan upeti setiap bulannya dalam jumlah tidak sedikit. Dan secara tidak langsung, Hek Perk Wau pun telah menjamin keselamatan Piao Kiok itu. Dengan begitu Hek Perk Wau sebagai tulang punggung dari semua Piao Kiok di kota itu. Ketika Hek Perk Siang Set meninggal dunia maka kedudukan ketua jatuh pada puterinya yang bernama Mei Ling, anak ini memakai si ayahnya yaitu Choa. Sebagai puteri tunggal Hek Perk Siang Set, Choa Mei Ling mewarisi seluruh kepandayan ayah dan ibunya, sehingga dia memang disegani semua jago di kalangan Kang O, sebab ilmu silatnya menakjubkan sekali. Pernah terjadi dia merubuhkan 20 orang penjahat dengan hanya seorang diri dan bertangan kosong. Choa Mei Ling inilah yang duduk kemudian sebagai Kau Chu Hek Perk Kau. Dan juga, ia bergelar Giyok Tiao Sian Li atau Bida dari Raja Wali Kemala dia memiliki adat yang temberang sekali, angkuh sekali, angkuh dan tangannya telengas. Orang tidak boleh melakukan suatu kesalahan padanya. Karena jika terjadi seseorang melakukan suatu kesalahan dan menyinggung perasaan Choa Mei Ling, niscaya orang itu akan terbang jiwanya. Karena Hling T20100.16 Juni jam 8 lewat 26 menit M karena Hling T20100 dalam tangan Choa Mei Ling, Hek Perk Kau semakin berkembang luas kekuasaannya, malah Hek Perk Kau berusaha menelan beberapa pintu perguruan yang terdapat di Lusia. Dengan kira demikian, sebetulnya banyak juga orang rimba persilatan yang merasa tidak senang dan tidak menyukai Choa Mei Ling, namun Giyok Tiao Sian Li Choa Mei Ling memang tangguh dan memiliki kepandayan tinggi. Dengan demikian dia bisa memperlihatkan kepada dunia persilatan bahwa ia merupakan seorang jago wanita yang sulit ditandingi. Dan juga, kekuatannya itu semakin berkembang luas. Siapa tahu belum lama yang lalu, Choa Mei Ling sudah mendengar bahwa seorang nelayan di Puthe telah berhasil menemukan Giyok Sian Li yaitu Cap Kerajaan. Juga Giyok Tiao Sian Li telah mendengar kabar lebih jauh, jika seseorang memiliki Giyok Sian Li, maka orang itu bisa menjadi kaisar, menjadi pemimpin negeri itu. Besar keinginan Giyok Tiao Sian Li untuk memperoleh Giyok Sian Li, karena itu, dia telah menyebar kaki tangannya untuk menyelidiki tentang Giyok Sian Li. Dari Kong Tong Pei yang membawa surat dari Ketua Kong Tong Pei karena di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Giyok Siai berada di tangan nelayan mana dan tinggal di mana. Dusun yang terdapat di Puthe sangat banyak sekali, meliputi puluhan dusun. Maka, jika tidak mengetahui dengan pasti nelayan mana yang beruntung sudah memperoleh Giyok Siai tersebut, juga dari dusun mana, sulit buat menyelidiki dengan baik. Cho A. Mei Ling telah mengatur segala galanya dengan baik mungkin. Kurir dari Hong Tong Pei itu, Hui Hou Tu telah dihadang oleh orang-orang Hek Pek Kau. Tapi mereka selalu gagal karena Hui Hou Tu memiliki kepandayan yang tinggi dan selalu bisa meloloskan diri. Sampai akhirnya Cho A. Mei Ling turun tangan sendiri buat menghadapi Hui Hou Tu. Dan memang dia berhasil. Dia juga telah dapat mengambil surat yang dibawa oleh Hui Hou Tu di mana ia pun berhasil melukai Hui Hou Tu, yang terluka dalam parah sekali dengan kegembiraannya yang luap-luap Cho A. Mei Ling kembali ke Lusia. Ia ingin mengadakan pesta dan kemudian baru mengerahkan orangnya buat mencari nelayan yang tersebut dalam surat Chiang Bun Jin. Hong Tong Pei. Besar sekali cita-cita Cho A. Mei Ling untuk menjadi seorang ratu. Seorang ratu, kaisar wanita yang penuh dengan kekuasaan, berkuasa penuh di daratan Tiong Goan, dan ia pun yakin ia akan berhasil. Hek Perkau sudah mengundang juga orang-orang Kang Ou untuk diberitahukan bahwa Cho A. Mei Ling telah berhasil memperoleh petunjuk yang jelas tentang Giyok Xie. Giyok Tiaw Sian Li meminta mereka agar bersedia membantu agar Giyok Xie berhasil diperolehnya. Semua jago-jago Kang Ou yang diundang itu umumnya merupakan orang yang mengambil jalan hektu, jalan hitam, yaitu dunia kejahatan. Dengan demikian, mereka pun memiliki rencana sendiri-sendiri. Cuma saja di hadapan Giyok Tiaw Sian Li mereka tidak berani memperlihatkan sikap membangkang. Mereka malah akan berjanji akan membantu Giyok Tiaw Sian Li buat mencari Giyok Xie. Tapi di samping itu mereka telah mengatur rencana sendiri. Jika nanti mereka sudah mengetahui di mana tempat tinggal nelayan yang dimaksudkan itu, mereka akan bekerja sendiri-sendiri untuk dapat merebut Giyok Xie dan juga untuk memiliki sendiri. Maka mereka tidak mau kalau sampai rencana mereka itu gagal. Mereka sengaja pura-pura patuh pada Giyok Tiaw Sian Li, karena memang tengah berusaha mengetahui nelayan mana yang dimaksudkan oleh Ketua Hong Tong Pai dalam suratnya itu. Demikianlah, selama beberapa hari ini kota Lusia semakin ramai saja karena berdatangan jago-jago Kang Ou yang diundang Coa Mei Ling. Ketika Hui Hong Tu bersama dengan Teng Ting Ho Sio tiba di kota itu justru hari sudah mendekati sore, dengan melihat kota sangat ramai sekali. Lebih baik kita tidak memperlihatkan diri secara berterang, tentu banyak anak buah Hek Pekau yang mengenalmu, Siet Chu kata Teng Ting Ho Sio. Hui Hong Tu mengangguk, dia setuju dengan pikiran si pendeta. Mereka segera mencari sebuah rumah penginapan, dan sore itu mengurung diri di dalam kamar rumah penginapan. Karena mereka ingin menanti hari menjadi malam, barulah mereka akan bekerja. Hari berjalan terus, dan sore telah diganti oleh seng malam, karena rembulan sudah naik semakin tinggi dan memancarkan sinarnya yang cemerlang. Kota Lusia semakin permai, karena penduduk kota itu telah menyalakan lampu-lampu penerangan, di samping itu juga, lampu-lampu tengtoleng jalanan telah dinyalakan, sehingga sepanjang jalan tampak terang-benerang. Dengan demikian, sudah membuat kota dalam keadaan menterang dengan bermandian cahaya lampu penerangan. Orang yang berlalu-lalang di kota itu pun sangat ramai sekali, banyak pedagang yang menjajakan barang dagangan mereka. Ramai sekali suara mereka. Hui Hong Tu telah selesai bersemedi, dia turun dari pembaringan, menghampiri Teng Ting Ho Sio yang tengah duduk di lantai beralasan tikar bulat. Hwa Sio itu memang tengah mengerahkan Sien Kang-nya, untuk memperoleh kesegaran dan memulihkan kekuatan tenaga dalamnya. Waktu melihat Hui Hong Tu menghampirinya, si pendeta tersenyum. Tai Su, apakah kita sudah boleh bekerja sekarang? Tanya Hui Hong Tu. Si pendeta menggeleng. Belum, kita harus menanti dulu beberapa saat lagi, kata si pendeta. Kita harus sabar, karena kalau kita bekerja dengan ceroboh niscaya rencana kita akan menjadi gagal. Sekali saja Giyok Tiaw Sian Li mengetahui bahwa kau datang di kota ini, tentu dia akan mengerahkan orang-orangnya, untuk menganiaya dirimu. Hui Hong Tu mengangguk. Baik Tai Su, bagaimana kesehatanmu? Apakah sudah lebih baik lagi? Tanya si pendeta. Hui Hong Tu mengangguk. Ya sahutnya. Terima kasih Tai Su dan semua ini berkat pertolongan Tai Su juga si pendeta tersenyum. Malam ini tampaknya Si Ye Chu memang sudah lebih kuat dan kesehatanmu sudah pulih sebagaimana biasa. Karena dari itu Si Ye Chu dapat ikut untuk menyelidiki di mana markas Giyok Tiaw Sian Li. Jika memang memungkinkan, kita akan merampas kembali Giyok Tiaw Sian Li dari tangan perempuan itu. Hui Hong Tu mengangguk dengan wajah berserisai dan mengucapkan terima kasih. Sedangkan saat itu Si Pendeta telah bangun berdiri. Dia membereskan jubahnya kemudian bilang lagi pada Hui Hong Tu, apakah kau bisa mengerahkan tenaga dalammu kepada jalan darah? Tantian sudah berhasil, Tai Su bagus sekarang coba Si Ye Chu pergunakan bahwa hawa murninya buat menerobos jalan darah Ye Wu Nan Hiat. Baik Tai Su, segera Hui Hong Tu duduk bersilah. Dia mengerahkan hawa murninya pada jalan darah Ye Wu Nan Hiat, seperti yang diberitahukan si Pendeta. Dia berhasil memusatkan tenaga dalamnya itu, bahkan dia telah berhasil untuk mengerahkannya menembus sampai ke tantiannya. Inilah hasil yang menggirangkan sekali. Karena dulu jika memang dia mengerahkan hawa murninya lewat jalan darah Ye Wu Nan Hiat, maka dia tidak akan berhasil buat menerobos sampai ke tantian. Tapi sekarang, dia telah berhasil menembusnya sampai ke tantian dengan demikian jelas adanya suatu kemajuan yang telah dicapainya. Dan berkat juga pemberitahuan dan pengajaran yang diberikan si Pendeta Siow Lim Sye yang tangguh itu. Segera Hui Hong Tu Hang Lam Chu memberitahukan apa yang berhasil dicapainya. Si Pendeta Siow Lim Sye pun girang. Ia menganjurkan kepada Hui Hong Tu agar di hari-hari mendatang melatih lebih giat lagi. Jika memang Sye Chu mau berlatih lebih giat seperti menurut petunjuk yang Pin Cheng berikan niscaya luakang Sye Chu akan pesat sekali memperoleh kemajuan kata si Pendeta. Hui Hong Tu mengangguk sambil tak lupa mengucapkan terima kasih, di mana ia pun telah bilang, Jika memang Tai Su tak keberatan, maka aku ingin sekali untuk meminta petunjuk Tai Su di bidang lainnya, yaitu ilmu memainkan senjata tajam si Pendeta tersenyum. Jangan tergesa-gesa, karena masih banyak waktu kita. Nanti memang Pin Cheng akan coba mengajarkan kepada Sye Chu beberapa jurus ilmu pedang, agar Sye Chu kelak dapat mempergunakannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran di dunia ini mendengar janji yang diberikan Teng Ting Hwa Shio, bukan main girangnya Hui Hong Tu. Dia segera menekuk kedua kakinya, berlutut di hadapan si Pendeta. Dia mengucapkan terima kasihnya, sedangkan Teng Ting Hwa Shio cepat-cepat membangunkan Hui Hong Tu. Jangan banyak peradatan kata Teng Ting Hwa Shio, bukankah sudah Pin Cheng beritahukan, Pin Cheng kurang menyukai segala macam adat peradatan yang berlebihan setelah berkata begitu Teng Ting Hwa Shio merapikan jubahnya. Dia menoleh kepada Hui Hong Tu, tanyanya, apakah Sye Chu sudah bersiap-siap, tidak lama lagi kita akan segera keluar dari kamar ini untuk menyelidiki keadaan di luar. Siapa tahu malam ini juga kita bisa mencari jejak Giyok Tiao Sian Li sudah. Sudah siap Taisu kata Hui Hong Tu segera. Si Pendeta mengangguk. Dia telah berkata lagi, baiklah, apakah Sye Chu sudah tidak perlu melatih tenaga dalam mu pula Hui Hong Tu mengangguk. Tidak Taisu si Pendeta mengangguk menghampiri jendela ia mendorongnya dan membuka jendela itu. Waktu itu angin dari luar berhembus dingin sekali, terasa sangat menusuk telang karena hari sudah larut malam. Sedangkan saat itu Hui Hong Tu mengikat pinggangnya lebih kencang menyingsetkan pakaiannya. Dengan ringan Teng Ting Ho Syeo melompat keluar dari jendela itu, ringan sekali gerakannya Hui Hong Tu kagum bukan main menyaksikan keringanan tubuh si Pendeta, ia pun segera melompat keluar dari jendela itu, keadaan di luar sangat gelap sekali. Sedangkan Teng Ting Ho Syeo sudah melompat ke atas genting rumah penginapan dan mulai berlari-lari. Hui Hong Tu tidak berani berayal, ia menjejakan kakinya, tubuhnya pun segera melesat ke atas genting. Ia juga berlari-lari mengikuti si Pendeta. Teng Ting Ho Syeo berlari tidak terlalu cepat, karena ia memaklumi bahwa Hui Hong Tu baru saja sembuh. Dan dengan sendirinya, tak bisa memaksa Hui Hong Tu berlari cepat lagi, kalau memang tak menginginkan nanti tenaga Hui Hong Tu habis karena lelah. Bukankah beberapa saat mendatang, jika memang Giyok Tiao Sian Li bisa ditemukan maka Hui Hong Tu mau tak mau harus bertempur juga dan memerlukan juga tenaga yang tidak kecil. Kedua orang itu berlari di atas genting dengan lincah sekali, gerakan tubuh mereka memang tampak keringan, berlari di atas genting tanpa mengeluarkan suara sedikit pun juga. Karno Hling Ti 21101. Karno Hling Ti 21101. Sedangkan Teng Ting Ho Syeo melirik beberapa kali melihat Kher Hui Hong Tu berlari. Hem, kalau saja ia mau berlatih dengan tekun, memperoleh petunjuk dari orang yang benar-benar memiliki kepandai yang tinggi, tentu akan memperoleh kemajuan yang pesat. Dia memiliki bakat yang cukup baik, sayang jiwanya belum lagi tetap benar sambil berpikir begitu, tampak Teng Ting Ho Syeo beberapa kali memperhatikan Kheromelompat Hui Hong Tu. Ia memperoleh kenyataan masih banyak kesalahan yang dilakukan oleh Hui Hong Tu. Tapi pendeta itu berdiam diri saja. Ia tak memberi komentar apa-apa. Waktu itu kota sudah sepi, karena jarang sekali orang berlalu lalang. Dan rupanya kota sudah tidur dari segala macam keramaian. Hanya tampak beberapa kantor Piao Kiok yang masih buka, dengan beberapa orang Piao Su yang tengah mengadakan penjagaan, untuk menerima tamu, kalau saja ada pedagang yang ingin melakukan perjalanan malam. Dengan ginkeng yang diandalkannya, maka Teng Ting Ho Syeo dapat berlari di atas genting tanpa ada orang yang bisa melihatnya. Hui Hong Tu sendiri karena jalan darah Yeunan Hiatnya sudah berhasil ditembus oleh hawa murninya, sehingga bisa menerobos sampai pada tantiannya membuat ia merasa segar dan ia bisa berlari dengan baik. Walaupun ia masih sering tertinggal oleh si pendeta, toh ia berusaha untuk sedapat mungkin mengimbanginya. Ia berlari selalu dengan ringan dan mengejarnya. Demikianlah, mereka mengelilingi kota itu dengan mengambil jalan di atas genting, sampai akhirnya mereka tiba di sebelah selatan kota Lusia. Keadaan di tempat itu benar-benar sepi sekali. Hanya terlihat seorang pedagang teh. Cepat-cepat Hui Hong Tu melompat turun diikuti oleh Teng Ting Ho Syeo. Mereka menghampiri penjual teh. Aku akan menanyakannya pada dia kata Hui Hong Tu dengan suara perlahan. Teng Ting Ho Syeo tidak mencegah, cuma mengangguk saja. Hui Hong Tu menghampiri penjual teh itu. Dia melihat orang tua penjual teh tersebut tengah mengantuk, menunggui barang dagangannya dengan kepala tertunduk mengantuk. Paman panggil Hui Hong Tu dengan suara tak begitu keras. Penjual teh itu terkejut, dia mengangkat kepalanya. Oh haha, maaf, to'aya ingin minum tanyanya segera. Hui Hong Tu mengangguk. Penjual teh itu mempersiapkan air teh dan menuangkan dua cangkir ketika melihat bahwa di belakang Hui Hong Tu ada si pendeta. Dia juga mengeluarkan makanan kecil, kueh kering. Waktu itu, Hui Hong Tu sambil mengangkat cangkirnya. Cawan yang cukup besar, dia bilang, Lopeh, Paman, ada yang hendak ku tanyakan kepada muoh, silahkan, silahkan kata penjual teh itu dengan segera, apakah yang to'aya hendak tanyakan? Silahkan di mana letak markas Hek Perkawapa tampak penjual teh itu jadi kaget. Hui Hong Tu tersenyum. Kami baru saja menerima undangan dari Hek Perkaw, yang meminta kami datang buat menjadi tamu kehormatan mereka. Tapi karena tidak mengetahui, di mana letak markas besar Hek Perkaw itu. Karenanya kami mencarinya seharian begini, penjual teh itu mengawasi Hui Hong Tu dan Teng Ting Ho Shio bergantian, kemudian baru dia bilang dengan ragu-ragu. Jadi Jiyo Yeh adalah sahabat-sahabat dari Hek Perkaw Hu Hong Tu mengangguk. Benar sahutnya, bukankah Hek Perkaw Chu itu adalah Giyok Tiao Sian Li si penjual teh mengangguk? Wajahnya kembali pulih sebagaimana biasa. Dia rupanya sudah mulai tenang. Dia malah bisa tertawa. Sebetulnya mencari markas Hek Perkaw tidak sulit, karena semua orang di kota Lusia ini akan mengetahuinya di mana letak markas besar perkumpulan Hek Perkaw. Juga gedung markas besar Hek Perkaw adalah gedung yang paling megah mewah di kota ini, maka paling mudah dikenali Giyok Huy Hong Tu Hang Lam Chu, dia mengangguk-angguk sambil tanyanya sabar. Di mana letak markas besar Hek Perkaw itu lopeh di sebelah utara kota ini, yang akan menuju ke pintu kota sebelah utara. Dan kurang lebih masih terpisah 20 li dari pintu kota terdapat tikungan jalan yang cukup lebar. Kalian masuk saja ke jalur jalan itu. Nanti kalian akan bertemu dengan gedung yang mewah megah. Itulah markas Hek Perkaw Huy Hong Tu mengangguk dan dia segera merogoh sakunya mengeluarkan satu cil perak. Ambilah kembali buat lopeh kata Huy Hong Tu, lalu tanpa bilang apa-apa lagi. Dia pergi meninggalkan penjual teh itu. Demikian juga halnya dengan Teng Ting Ho Siyo. Penjual teh itu keheranan. Dia takjub bercampur girang, karena harga tehnya cuma 2 cipie. Tapi sekarang dia memperoleh satu cil. Untuk memperoleh satu cil saja dalam satu hari dengan dagangnya seperti itu, sulitnya bukan main. Dan sekarang dia memperoleh satu cil dengan percuma dengan memberikan 2 cawan besar air teh saja. Hal ini bukan main menggirangkan hatinya. Dan dia pun telah bersyukur kepada Tian, bahwa dia malam ini memperoleh rejeki yang demikian besar. Waktu itu tampak Huy Hong Tu berdua dengan Teng Ting Ho Siyo sudah menikung ke jalan kecil. Setelah yakin bahwa si penjual teh tidak akan melihat mereka lagi, kedua orang ini menjejakan kaki mereka. Tubuh Huy Hong Tu berdua dengan Teng Ting Ho Siyo melompat ke atas genting ringan sekali. Mereka berdua berlari-lari di atas genting, menuju ke arah utara kota ini. Benar saja, sebelum mereka sampai di pintu kota sebelah utara, mereka melihat tikungan yang cukup lebar. Mereka berbelok dan memasuki jalur jalan itu. Maju terus ke depan akhirnya tiba di sebuah gedung yang besar dan mewah. Hati-hati, bisik Teng Ting Ho Siyo perlahan, kepada Huy Hong Tu tentu di dalam markas Hek Perkau ini, berkumpul banyak orang pandai Huy Hong Tu mengangguk, menyatakan bahwa dia memperhatikan pesan si pendeta dengan ringan. Teng Ting Ho Siyo melompat lebih dulu, waktu kakinya akan hinggap di atas tembok, dia mengibaskan lengan jubahnya. Gerakan yang dilakukannya itu buat melindungi dirinya, kalau-kalau dari sebelah dalam meluncur serangan membokong. Tapi kenyataannya tidak ada serangan gelap. Si pendeta melambaikan tangannya pada Huy Hong Tu. Cepat-cepat Hang Lam Chu menyusulnya, dia melompat ke atas tembok dan berdiri, di samping si pendeta. Mereka pun bersama-sama melompat ke dalam pekarangan gedung itu. Keadaan di sekitar gedung sangat gelap, karena hanya tampak di ruang dalam gedung itu saja yang terdapat sinar api penerangan. Bagian lainnya gelap, tidak memiliki api penerangan. Dengan berani Teng Ting Ho Siyo mengajak Huy Hong Tu memasuki pekarangan gedung itu, yang sangat luas dan mewah sekali. Si pendeta berlaku waspada, matanya jeli mengawasi tempat itu. Tidak tampak seorang penjaga pun juga. Hem, mereka rupanya tidak mengetahui bahwa kita akan menyatroni mereka, sehingga tidak ada penjagaan di dalam gedung ini kata Huy Hong Tu dengan suara yang tidak keras. Huy si pendeta mengingatkan padanya agar dia tidak menimbulkan suara dulu. Kita tidak boleh meremahkan keadaan yang lengang ini, sebab siapa tahu, pihak Hek Perkau menempatkan penjaganya di tempat-tempat tertentu. Huy Hong Tu meleletkan lidahnya kemudian tertawa kecil. Dia kagum sekali untuk ketelitian si pendeta. Mereka maju terus ke depan, sampai akhirnya ada seseorang yang menegur mereka dengan suara yang tidak begitu keras, berhenti. Siapa kalian Teng Ting Hoes Huyo mendehem, dia tidak menyahuti, dia melangkah maju menghampiri orang itu. Keadaan gelap sekali, orang itu berusaha melihat dengan jelas, tapi dia tidak berhasil melihat dengan baik di tempat yang segelap itu. Sampai aknirnya tahu-tahu dia kaget, karena tubuh si pendeta telah melesat berada di sampingnya. Begitu si pendeta menggerakkan tangannya seketika tubuh orang itu terjengkang. Dia kaget, tapi dia sudah keburu-rubuh dan tidak berdaya, membuat dia menjerit pun juga sudah tidak sempat lagi. Teng Ting Hoes Huyo memberi isyarat kepada Hoi Hong Tzu untuk meneruskan jalan mereka membiarkan si penjaga malam di gedung itu menggeletak dalam keadaan tertotok. Lewat pekarangan gedung itu mereka memasuki ruangan depan. Keadaan di tempat itu sunyi, hanya samar-samar terdengar suara tertawa beberapa orang, tertawa yang tidak keras. Sampai tu Teng Ting Hoes Huyo yang tajam, segera melihat beberapa orang laki-laki tengah duduk berkerumun. Mereka tengah bermain maciok, dan rupanya mereka pun bertaruh. Dengan berindap-indap Teng Ting Hoes Huyo mendekati mereka. Tahu-tahu tangan kanan si pendeta bergerak, dia menimpukan beberapa batu kerikil kecil. Batu-batu kerikil itu menyambar dengan pesat sekali, menghantam jalan darah di tubuh laki-laki yang tengah berkumpul, dan mereka tidak bisa mengeluarkan jeritan. Hanya tubuhnya yang segera mengejangkaku dan mereka sudah tertotok tidak bisa bergerak. Teng Ting Hoes Huyo, maju lagi ke sebelah depan. Huy Hoes Huyo takjub menyaksikan apa yang dilakukan si pendeta, ia bertambah kagum saja dan dia menghormati si pendeta Xiao Lemsie ini, yang memiliki kepandaian benar-benar tinggi sebab dengan mudah pendeta Xiao Lemsie itu sudah merubuhkan orang-orang yang bertemu dengan mereka. Tanpa memperoleh kesulitan, Teng Ting Hoes Huyo berdua dengan Huy Hoes Huyo pergi ke ruang tengah. Di situ api penerangan menyala terang. Waktu Teng Ting Hoes Huyo berdua Huy Hoes Huyo melangkah hati-hati, tiba-tiba dari balik tikungan lorong itu muncul seorang anak buah Hek Pek Kau. Ia melihat si pendeta dan Huy Hoes Huyo, ia kaget. Tapi ia tersadar dengan cepat, segera ia memutar tubuhnya sambil berteriak-teriak, tangkap penjahat. Ada penjahat. Tangkap penjahat Teng Ting Hoes Huyo menjejakan kakinya, tubuhnya melesat mengejar orang itu, segera juga dia dapat mengejarnya. Dia mencekupnya dengan kuat, sehingga orang itu tidak dapat bisa bergerak lagi. Namun sebelum tertangkap, dia justru telah sempat berteriak-teriak. Tangkap penjahat. Ada penjahat yang nyaring bukan main menggema di sekitar tempat itu. Teng Ting Hoes Huyo menotok jalan darah Ahyat dan jalan darah kaku orang itu. Dengan demikian selain tubuh orang tersebut menjadi kaku tidak bisa bergerak, justru dia pun seperti gagu, karena Ahyatnya kena tertotok. Dia tidak bisa berteriak lagi. Cuma saja, baru Tang Ting Hoes Huyo hendak menyeret orang itu ke pinggir, justru dari dalam ruang itu telah berlari mendatangi belasan orang yang masing-masing bertubuh tinggi tegap dan tangan mereka semuanya mencekal senjata tajam. Rupanya teriakan orang itu yang nyaring bergema di markas itu telah mengejutkan belasan orang kawannya. Mereka pun datang dengan menimbulkan suara yang berisik. Tang Ting Hoes Huyo segera memberikan isyarat kepada Hui Hou Tu. Dia memutar tubuhnya kembali ke ruang depan. Hui Hou Tu mengikuti dengan cepat. Tang Ting Hoes Huyo menjejakan kakinya, tubuhnya melesat ke pingglari. Dan Hui Hou Tu dapat juga melompat, berdiam di pingglari belasan orang anak buah Hek Perkau telah sampai di ruang depan. Mereka tidak melihat si Hui Shuyo dan Hui Hou Tu. Mereka jadi tertegun sejenak. Kejar. Pencarkan diri bagi jadi tiga rombongan teriak salah seorang di antara mereka. Seketika belasan orang anak buah Hek Perkau itu membagi diri jadi tiga kelompok. Mereka mengejar sampai ke depan ruangan dan mereka tidak menyangka, bahwa dua orang yang mereka kejar mengejar itu masih berdiam di dalam ruangan itu, hanya bersembunyi di pingglari. Karno Hling Ti 21.102. Karno Hling Ti 21.102 waktu itu dari ruang dalam telah muncul lagi belasan orang lainnya. Rupanya suara ribut-ribut tersebut membuat mereka terbangun dari tidur. Sedangkan Hui Hou Tu mendekam terus dipelajari. Demikian juga si pendeta. Sama seperti orang-orang Hek Perkau yang tadi, mereka semuanya telah berlari keluar untuk mengejar penjahat. Setelah orang-orang itu mengejar ke depan keadaan di dalam ruang itu jadi sepi. Hui Hou Tu ingin melompat turun, tapi tangannya dicekal si pendeta. Jangan kena patah isu kita tunggu sejenak lagi tapi kita bisa memergunakan kesempatan ini buat menyelusup masuk si pendeta menggeleng. Tidak. Berbahaya baru saja si pendeta berkata begitu, justeru dari dalam telah menorobos beberapa orang. Mereka terdiri dari laki-laki bertubuh ringan sekali, ginkeng mereka sangat tinggi sehingga kaki mereka tidak terdengar. Dan orang-orang ini semuanya berjumlah tujuh orang. Berbeda dengan anak buah dari Hek Perkau yang tadi, maka mereka tidak mengejar keluar. Hem, tentunya orang itu memiliki kepandayan yang lumayan kata salah seorang yang memelihara kumis dan jenggot hitam lebat berusia lebih 40 tahun, diunggungnya tombak gaotan rupanya. Itulah senjatanya, ia menyahuti yang lainnya, mungkin dia telah melarikan diri walaupun bagaimana harus dapat ditangkap, Karena jika tidak, tentu di belakang hari akan terulang peristiwa seperti ini, di mana ada orang yang berani lancang masuk kemari, yang lainnya mengguma mengiakan. Mereka tetap berdiam di ruang itu tidak ikut mengejar. Tidak lama kemudian datang beberapa orang anak buah Hek Perkau yang telah kembali. Napas mereka memburu. Bagaimana? Apakah orang itu berhasil dikejar? Tanya orang yang kumis jenggotnya lebat. Orang itu menggeleng. Tidak katanya. Dia telah lenyap. Tapi, menurut yang dikatakan oleh Sa-Ci Ye, orang itu berjumlah dua, mereka terdiri dari seorang pendekta dan seorang laki-laki yang mungkin berusia 40 tahun. Memorang berjenggot lebat itu mendengus, tampaknya dia mendongkol dan tidak senang. Dia mengibaskan tangannya memberi isyarat agar orang itu pergi. Siapa mereka menggumam yang lainnya? Apakah pendekta itu adalah pendekta Siow Lim Siye? Tanya yang lainnya menduga. Entah pendekta dan kubil mana. Untuk menduga bahwa pendekta itu adalah pendekta Siow Lim Siye tidak akan bertindak sepengecut seperti itu, datang secara diam-diam. Kalau memang dia orang Siow Lim Siye, tentu akan datang. Secara berterangnya lalu siapa pendekta itu? M, paling pendekta tidak bernama, demikianlah, tampaknya orang-orang ini penasaran sekali. Tiba-tiba dari ruang dalam mendatangi seseorang. Dialah seorang wanita, langkah kakinya begitu ringan. Dia tampaknya seperti tidak bergerak karena pundaknya sama sekali tidak bergerak. Dan dia telah mendatangi cepat, tahu-tahu telah berada di tengah-tengah rombongan orang itu. Ada penjahat? Mana penjahatnya? Apakah telah tertangkap? Tanyanya beruntun. Semua orang melihat wanita itu, segera membungkukan tubuh mereka memberi hormat. Kau cu maafkan kami yang telah mengejutkan kau cu kata yang jenggotnya lebat. Hem, gagal kalian menangkap penjahat itu mendengus wanita itu, yang tidak lain dari kau cu hek perkau, yaitu Giyok Tiaw Sianli. Co ameling muka orang-orang itu termasuk yang jenggot lebar, jadi berubah merah. Ampun kami yang tidak punya guna penjahat itu sempat melarikan diri katanya dengan suara perlahan-lahan dan agak takut-takut. Sepasang alis Giyok Tiaw Sianli berdiri terbangun. Dia bilang dengan suara yang amat dingin, hem, manusia tidak punya guna dan cuma gentong nasi belaka. Menangkap penjahat saja tidak sanggup. Bagaimana jika mereka sempat menerobos ke dalam, dan menimbulkan keonaran, sehingga tamu-tamu kita mengetahui. Dan kita akan menderita malu, karena kita tidak sanggup menjaga keamanan di markas sendiri waktu berkata begitu, Giyok Tiaw Sianli tampaknya sangat murka sekali. Kami mengaku bersalah. Kami mengaku bersalah kata orang-orang itu seperti ketakutan. Di lain saat kami akan berusaha buat mengadakan penjagaan yang ketat dan kami berjanji tidak akan terulang lagi peristiwa ini, hem Chou Amei Ling mendengus begitu saja. Hui Hou Tu melihat Chou Amei Ling merasakan hatinya jadi berdebar keras dibakar oleh api kemarahan. Dia melirik kepada si pendeta, tapi Teng Ting Hou Xiu cuma mengeditkan mata, memberikan isyarat agar dia tidak melakukan gerakan apa-apa dulu. Waktu itu, Chou Amei Ling tiba-tiba memutar tubuhnya, tanpa berkata apa-apa. Dia melangkah seperti tengah memikirkan sesuatu. Dia melangkah tepat di bawah Teng Ting Hou Xiu dan Hui Hou Tu berada di atas penglari. Tiba-tiba Giyok Tiaw Sianli membentaknya ring, lutut kanannya ditekuk. Tangan kanannya bergerak, dia telah menyebarkan sesuatu ke atas. Beberapa titik terang telah melesat menyambar ke atas penglari. Teng Ting Hou Xiu dan Hui Hou Tu terkejut. Untung mereka berwaspada, sehingga seketika mereka mengetahui diri mereka diserang Chou Amei Ling dengan timpukan jarum-jarum halus itu. Cepat-cepat Teng Ting Hou Xiu menarik tangan Hui Hou Tu, melompat turun. Chou Amei Ling tertawa bergelak-gelak. Walaupun serangan jarum-jarumnya itu tidak berhasil mengenai sasarannya, cuma saja dia puas bisa memaksa kedua orang penjahat itu keluar dari tempat persembunyiannya. Tentu saja kalian tidak akan berhasil mengejarnya, sebab penjahatnya memang belum lagi pergi, kata Chou Amei Ling dengan suara nyaring. Anak buah Chou Amei Ling tertegun, mereka seperti takjub. Tapi mereka segera tersadar dan cepat-cepat menghunus senjata lalu melompat mengepung Teng Ting Hou Xiu dan Hui Hou Tu di tengah-tengah mereka memperlihatkan sikap mengancam akan membuka serangan dengan kero mengeroyok. Dan mereka tinggal menantikan perintah dari kau cu mereka yaitu Chou Amei Ling. Giyok Tiao Sian Li puas tertawa, kemudian mengawasi Teng Ting Hou Xiu dan Hui Hou Tu dengan sorot metah yang sangat tajam. Sikapnya angkuh dan meremahkan kedua orang yang ditatapnya bergantian itu. Hem, tidak taunya malam ini kami telah menerima kunjungan tamu terhormat yang tidak diundang, karena kami kebetulan lupa untuk mengirimkan undangan. Jika memang kami boleh mengetahui, siapakah nama dan gelaran terhormat dari tamu-tamu agung kami ini dingin sekali suara Giyok Tiao Sian Li ketika dia bertanya begitu. Dia membawa sikap yang angkuh sekali. Juga dari sorot matanya, tampak dia seakan bersiap-siap hendak menyerang. Teng Ting Hou Xiu tidak gugup dan sikapnya sangat tenang sekali. Hui Hou Tu sendiri sudah bersiap-siap dengan golok pendeknya, karena dia bersiap untuk menghadapi terjangan lawannya. Malah jika memang dapat, dia akan menerjang kepada Giyok Tiao Sian Li perempuan yang telah membuat dia terluka di dalam dan telah merampas surat pentingnya. Tapi Hui Hou Tu tidak berani bergerak sembarangan. Dia menantikan isyarat dari Teng Ting Hou Xiu. Saat itu Teng Ting Hou Xiu telah merangkapkan kedua tangannya, membungkukan tubuhnya sedikit. Dia bilang, Pincheng Teng Ting Hou Xiu telah lancang datang kemari dan karena tidak sabar menantikan jemputan, Pincheng telah lancang masuk ke ruang dalam. Maaf, maaf, maaf sabar sekali sikap dan suara si pendeta, sedikitpun dia tidak memperlihatkan sikap jari. Muka Giyok Tiao Sian Li berubah. Tapi kemudian cepat keadaannya pulih sebagaimana biasa, dia malah telah tertawa dingin. Hem, tidak taunya kami memperoleh kunjungan dari tamu terhormat berasal dari Siao Lim Xie. Teng Ting Hou Xiu yang terkenal sangat saleh. Jangan Nona berkata begitu karena memang sebetulnya maksud kedatangan Pincheng hanya ingin bertemu dengan Nona dan ingin mengadakan sedikit pembicaraan. Jika seorang pendeta Siao Lim Xie, terlebih lagi dari tingkatan Teng, datang kemari, niscaya akan membawa persoalan yang sangat penting. Entah Taisu membawa berita penting apakah buat Siao Muayi waktu bertanya begitu, nada suaranya sangat lembut, tapi sikapnya galak dengan tubuh yang tegak dengan metu yang mendulik, memancarkan kemarahan yang sangat. Belasan orang anak buah Hek Perkawit Tu kembali, napas mereka memburu keras. Mereka tidak berhasil mencari penjahat dan berdiri di pekarangan gedung mereka jadi kaget waktu melihat orang yang mereka kejar ternyata masih berada di dalam ruangan itu. Begitu mereka tersadar, cepat mereka mempersiapkan senjata tajam masing-masing. Teng Ting Hou Xiu tetap membawa sikap yang tenang, malah dia tetap merangkapkan sepasang tangannya lagi. Sian Chai Kedatangan Pin Cheng kemari justru untuk membicarakan persoalan Giyoksie apa membicarakan tentang Giyoksie dengan kau Nona Muka kau Chu Hek Perkawu jadi berubah hebat. Kau, kau ingin berbicara denganku tentang urusan Giyoksie. Pembicaraan apa itu Pin Cheng kira, Nona tentu mengetahui jelas tentang Giyoksie dan juga Giyoksie yang telah menyebabkan jatuh korban terlalu banyak menggoncangkan dunia persilatan baru-baru ini. Karena itu, Hang Tio Pin Cheng telah perintahkan agar Pin Cheng mengurus persoalan ini, buat mencegah jatuh korban lebih banyak lagi. Kau Amei Ling tertegun sejenak, tampaknya dia ragu-ragu. Namun akhirnya dia tertawa dingin. Apa maksud Tai Su sebenarnya? Xiao Moai tidak mengerti tanyanya. Tentu saja untuk melihat dan mencari Giyoksie itu, lalu memusnahkannya menyahuti Teng Ting Hoes Hiu. Jadi Tai Su hendak memusnahkan Giyoksie tanya Chau Amei Ling sambil membuka matanya lebar-lebar. Teng Ting Hoes Hiu mengangguk. Tidak salah. Sian Chai. Sian Chai hem mendengus Chau Amei Ling dengan muka yang merah padam. Kekuasaan apa yang dimiliki Xiao Lim Siye, sehingga bermaksud hendak memusnahkan Giyoksie. Dan juga semua orang mengetahui Giyoksie jauh lebih berharga, daripada satu Xiao Lim Siye. Jika Xiao Lim Siye lenyap musnah dari permukaan dunia ini mungkin semua orang dapat mengerti dan hanya akan menyatakan sayang. Tapi Giyoksie, hem, tentu saja jauh lebih berharga bila dibandingkan dengan sebuah Xiao Lim Siye. Bagaimana mungkin Xiao Lim Siye memiliki pemikiran yang sinting seperti hendak memusnahkan Giyoksie kata-kata Nona memang beralasan kata Teng Ting Hoes Hiu tetap tenang. Dia tidak marah oleh kata-kata yang kasar dari Chau Amei Ling. Dia masih tetap bersikap sabar dan halus. Dia tidak memperlihatkan sedikitpun tanda-tanda tidak senang malah dia telah melanjutkan kata-kata. Justeru memang Xiao Lim Siye belum berarti apa-apa jika dibandingkan dengan Giyoksie maka Xiao Lim Siye ingin berusaha memperlihatkan kepada dunia luar, bahwa Xiao Lim Siye akan berusaha untuk melakukan sesuatu yang besar. Suatu pekerjaan yang mulia, untuk menyelamatkan jiwa manusia-manusia yang bisa kelak menjadi korban dari Giyoksie itu. Karnoh Ling Ti 21.103 titik Karnoh Ling Ti 21.103 Kalau dibandingkan antara perlu dan tidaknya Giyoksie ada di permukaan dunia ini, sebetulnya memang kita harus mengakui bahwa tanpa adanya Giyoksie manusia di dunia ini pun tidak akan rugi apa-apa. Malah ada untungnya, yaitu dapat bernapas dengan aman sebab tidak akan terjatuh korban-korban yang tidak perlu lagi yang hanya disebabkan memperebutkan Giyoksie. Bukankah begitu nona mukacoa meiling merah padam, dia mendengus beberapa kali mengejek si pendeta. Jika memang Xiao Lim Siye bermaksud untuk mencari Giyoksie dan memusnahkannya, pergilah. Aku tidak berhak untuk melarangnya. Tapi apa hubungannya antara keinginan Xiao Lim Siye memusnahkan Giyoksie itu dengan kedatangan Taisu Kemari waktu bertanya pada kata-kata yang terakhir. Terdengarnya ketus dan pedas sekali. Sabar bukan main Teng Ting Hu Siye, karena dia telah bilang dengan sabar, sebetulnya, kedatangan Pin Ceng Kemari pun memiliki hubungan yang erat dengan masalah Giyoksie itu. Buhem, aku tidak sangkut apapun dengan Giyoksie dan tidak mau Xiao Lim Siye melibatkan Hek Pekau dalam pencarian Giyoksie. Kalian pihak Xiao Lim Siye boleh berusaha sendiri dengan jalan kalian Teng Ting Hu Siye tetap saja tidak gusar malah tersenyum lembut. Dengar dulu nona. Jika tak salah nona adalah kau cu dari Hek Pekau yang bergelar sebagai Giyok Tiaw Sian Li, bukan tidak salah. Namaku Cao Ameiling. Kalian dengar, namaku Cao Ameiling setelah berkata begitu, Giyok Tiaw Sian Li melirik kepada Hui Hong Tu yang berdiri di sisi si pendeta, sikapnya sangat sinis sekali. Hem dan kau kau masih tidak kapok dan bermaksud untuk mencari urusan denganku. Apakah hantamanku beberapa saat yang lalu belum cukup buat kau muka Hui Hong Tu berubah merah padam, dia gusar sekali, malah dia telah membentak dengan suara yang penuh kemarahan, perempuan iblis apakah kau bilang meluap darah Giyok Tiaw Sian Li, malah kau cu dari Hek Pekau ini sudah bersiap-siap akan menerjang Hui Hong Tu untuk menyerang lagi namun Teng Ting Hu Siye cepat menghadang di depannya. Dia bilang dengan suara yang nyaring, Dengar dulu Kou Nio, sabar, ada yang Pin Cheng perlu sampaikan Matu Cao Ameiling mendeli. Apa yang ingin kau katakan lagi masih menyangkut urusan Giyok Sian Li katakanlah menurut keterangan Kang Siye Chu, bahwa Kou Nio telah meminjam surat dari Ketua Hong Tong Pei, yang di dalamnya menjelaskan di mana beradanya si nelayan, yang kabarnya sudah berhasil menemukan Giyok Sian Li. Bukankah begitu muka perempuan itu berubah merah padam? Dia mengawasi mendelik pada Hui Hong Tu, barulah kemudian dia bilang, Ya, memang benar. Jika kau ingin mencampurinya si pendeta menggeleng? Bukan. Bukan begitu-bukan begitu bagaimana? Dengan kedatanganmu kemari, engkau ingin mencampuri urusan itu, bukan bengis waktu Cao Ameiling berkata seperti itu. Teng Ting Ho Siyeo tersenyum sabar. Pin Cheng bukan hendak mencampuri urusan tersebut, hanya saja Pin Cheng ingin menanyakan kepada Kou Nio. Apakah Kou Nio bersedia memberitahukan di mana sebenarnya letak berdiamnya si nelayan, agar nanti Pin Cheng dapat mengurusnya sendiri? Hahaha. Tiba-tiba Cao Ameiling tertawa dengan suaranya ring, di dalam nada suaranya itu mengandung sikap yang bengis dan nafsu membunuh. Jika kau pun mengejar Giyok Sian Li. Hem, justeru aku sekarang jadi ragu-ragu, apakah memang benar bahwa kau ingin memusnahkan Giyok Siai itu? Kalau saja kau berhasil memperolehnya, jangan-jangan nanti kau malah akan memanfaatkan Giyok Siai itu buat wujudkan cita-cita dan mimpimu untuk menjadi orang Kaisar. Bukankah begitu kali ini habislah sabar Teng Ting Ho Siai namun dia masih bisa menahan diri, karena dia dengan sikap yang tetap sabar telah bilang, sama sekali Pin Cheng tidak memiliki pikiran seperti itu. Dan memang Pin Cheng telah menerima perintah dari Hang Tio Siao Lim Siai agar Giyok Siai kemudian berusaha mengambilnya buat memusnahkannya. Sama sekali Pin Cheng tidak memiliki pikiran yang tidak-tidak, dan jika tugas ini telah selesai, Pin Cheng harus kembali ke Siao Lim Siai, buat melanjutkan tapa Pin Cheng yang belum lagi selesai. Tapi, Chou Amei Ling tertawa bergelak-gelak dengan suara yang nyaring. Hem, aku tetap tidak bisa mempercayai kata-katamu. Walaupun kau mencukur kepala sampai sepuluh kali menjadi gundul, tetap saja engkau manusia. Dan jika memang Giyok Siai telah berada di tanganmu, jelas kau akan memanfaatkannya, untuk dipakai sendiri agar bisa menjadi seorang yang paling berkuasa, Kou Nio, terlalu kejam sekali kata-kata Kou Nio yang menduga begitu buruk pada diri Pin Cheng, lalu kau menginginkan aku menyebut engkau sebagai seorang pendekta yang alim, yang layak untuk dipercaya mengejek Chou Amei Ling. Sian Chai. Sian Chai. Omi Tohuk memuji si pendekta pada kebenaran Seng Buddha. Dia pun menghela nafas dalam-dalam. Barulah kemudian berkata lagi, Baiklah, Kou Nio, karena Kou Nio memiliki perkiraan yang begitu buruk pada Pin Cheng, Pin Cheng pun tidak bisa bilang apa-apa buat meyakinkan Kou Nio. Tapi terus terang saja, kedatangan Pin Cheng kemari memang ingin mengetahui alamat nelayan yang beruntung telah berhasil memperoleh Giyok Siai. Malah, bisa disebut untung, tapi bisa disebut membawa sial, karena nelayan itu sendiri mengalami ancaman yang tidak kecil. Banyak manusia yang tamak dan kemaru akan ke duniawian. Jelas akan berusaha mengejarnya untuk merampas Giyok Siai dari tangannya, bukankah demikian keselamatan jiwa si nelayan terancam bahaya hem, mendengus Chau Ameling sebelum si pendekta selesai dengan kata-katanya. Aku tak perlu khotbahmu Kou Nio, sekarang singkatnya. Apakah Kou Nio bersedia memberitahukan alamat si nelayan itu pada Pin Cheng, mengingat hanya Kou Nio lah di sini yang mengetahui alamat si nelayan, lewat surat penting yang Kou Nio ambil dari Hui Hou Tuhang Lem Chu Sia Chu ini tidak. Jangan harap aku memberitahukan segalanya kepadamu, kepala gundul ketus sekali waktu Chau Ameling bilang begitu. Muka si pendeta berubah sedikit, namun segera dia bisa menguasai dirinya menjadi tenang kembali. Apakah terpaksa Pin Cheng harus meminjamnya dengan kera mencuri meledak tertawa Chau Ameling, tertawa yang mengandung ejekan sinis? Hem, terserah kepadamu. Tentu saja aku tidak berani menganjurkan agar seorang pendeta menjadi seorang pencuri. Baiklah. Karena memang Kou Nio tidak mau memberitahukan secara baik-baik, Pin Cheng juga terpaksa sekali harus meminjamnya dengan mengambil surat itu secara mencuri. Baru saja si pendeta berkata begitu, Chau Ameling, yaitu Giyok Tiao Sian Lie, sudah mengibaskan tangannya. Dia memberikan isyarat kepada anak buahnya, agar mereka menyerang dan mengepung si pendeta dan Hui Hou Tuhang Lem Chu seketika, dengan serentak anak buah Chau Ameling orang-orang Hek Pekau sudah bergerak. Mereka menyerbu maju dengan senjata tajam di tangan masing-masing. Waktu itu tampak si pendeta tenang-tenang saja, dia menantikan orang-orang itu datang dekat. Dia menyambuti dengan mengibaskan lengan jubahnya berulang kali. Sedangkan Hui Hou Tuhang Lem Chu sudah menggerakkan golok pendeknya memberikan perlawanan. Belasan orang anak buah Hek Pekau yang berada di pekarangan luar, juga sudah menyerbu masuk, untuk ikut mengeroyok si pendeta dan Hui Hou Tuh. Tapi si pendeta benar-benar tangguh. Setiap kali dia mengibaskan lengan jubahnya, maka ada saja anak buah Hek Pekau yang terpental kena kibasannya itu. Terima kasih telah menonton!